di kornia mata, jadi akan bagus kalau mengonsumsi beta-karotin, terutama yang OB yang warna oranye seperti ini. Dan keuntungan dari OB oranye ini, jadi dia mampu mencegah stunting. Jadi ini yang biasanya digunakan untuk ibu-ibu hamil, biar keturunannya itu menjadi tinggi-tinggi sekali seperti itu. Kemudian karena dia mengandung atosianin, ini kayak potasium, jadi potasium ini mampu mencegah tekanan darah tinggi, kemudian keunggulan yang lainnya itu mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Ini salah satu penyebab terbentuknya ateroma. Ateroma ini adalah penebalan saluran darah, jadi seperti itu. Itu yang bagus sekali bagi bapak-ibu yang untuk treatment ini, nanti akan terhindar dari penyakit jantung, kemudian penyakit kanker, dan lain-lain. Nah, ini keunggulan yang lain, jadi bisa untuk terapi berat badan. Jadi bagi ibu-ibu yang mengalami keluhan berat badannya terlalu subur atau terlalu gembur, jadi nanti mengonsumsi ubi jalar ini bagus sekali karena setiap 130 gram ubi jalar ini zero fat, artinya bahwa dia tidak ada lemaknya. Jadi bagus sekali untuk terapi bagi ibu-ibu yang ingin menurutkan berat badan. Dan yang keunggulan yang kedelapan yaitu kaya kalium. Jadi ini bagus sekali bagi bapak-ibu yang sudah umur di atas 40, ini yang mengalami persendian atau osteoporosis, ini bagus sekali untuk mengonsumsi ini, jadi nanti akan pergerakannya akan semakin lincah. Dan yang terakhir yaitu daun ubi jalar, terutama yang berwarna ungu, ini mampu meningkatkan trombosid darah. Jadi ini bagi pasien-pasien yang mengalami demam berdarah, ini bagus sekali untuk meningkatkan trombosid. Sebentar, ini masih ada trouble. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi itulah keunggulan, beberapa keunggulan dari komoditas ubi jalar. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bahwa pengembangan komoditas tanaman pangan ini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah peledakan OPT. Nah, ini terjadi juga pada ubi jalar. Salah satu kendala produksi, salah satunya yaitu teknologi budidaya yang dikembangkan oleh petani itu masih belum mengikuti anjuran yang rekomendasi seperti itu. Kemudian tingkat pengetahuan petani kita ini sangat lemah, jadi ini peluang gagal panennya jadi tinggi, sehingga nanti akan menghambat produksi ubi jalar. Kemudian lahannya terbatas. Ini rata-rata kepembelikan lahan dari petani kita, ini hanya sekitar 0,2 hektare per petani. Bahkan ada yang tidak mempunyai lahan pertanian. Dia harus menyewa, sehingga dia modalnya terbatas. Nah, itulah salah satu yang menghambat peningkatan produksi. Selanjutnya yaitu adanya varitas lokal. Jadi petani-petani kita lebih menyukai menanam varitas lokal. Ini menyebabkan beragamnya karakter. Kemudian kalau ada permintaan yang cukup besar, ini akan mengalami kesulitan. Kalau kita, istilahnya itu, ada permintaan ekspor yang dalam jumlah besar. Kemudian faktor hama dan penyakit ini masih menjadi kendala utama, terutama hamanya ini adalah hama utama, yaitu silaspermukaryus. Ini tidak mempunyai inang kecuali konvalkulasi. Jadi ini yang sangat membahayakan. Karena apa? Karena umbi yang utuh seperti itu, kalau sudah digerek satu gerekan saja, itu sudah mengandung senyawa toksin, yaitu furanterpen maupun pomarin. Jadi ini adalah salah satu pemicu terjadinya penyakit kanker hati, kemudian atau penyakit kanker paru-paru. Kemudian kendala yang terakhir, yaitu penyakit. Ini penyakit yang umum menyerang atau menginfeksi seluruh pertanaman ubi jalar di Indonesia khususnya. Itu adalah penyakit spasiluma batata, atau penyakit kudis. Dan ini mampu menyebabkan kehilangan hasil di atas 40 persen. Bisa, nggak bisa. Atau sedikitnya. Bisa, misalnya. Bisa, misalnya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi, saya memaaf karena ada trouble di laptop di sini. Jadi, ada beberapa tingkat keberhasilan pengendalian hama. Yang pertama, yaitu pemahaman bioekologi OPT sendiri. Jadi, kalau mau mengendalikan organisme pengganggu, jadi petani harus tahu atau mampu memahami bioekologi hama. Kemudian, monitoring atau pemantauan secara rutin atau terjadwal. Karena kalau kita tidak melakukan monitoring, jadi tidak tahu bagaimana populasi yang ada di lapangan. Selanjutnya, yaitu jika melakukan pengendalian menggunakan insektisida kimia. Jadi, harus tepat pemilihan jenis bahan aktif, kemudian dosis, konsentrasi, cara, dan waktu aplikasi. Selanjutnya, yaitu tindakan pengendalian jangan sampai terlambat. Jadi, kalau sudah terlambat, nanti akan teknologi pengendalian yang diaplikasikan, itu tidak akan berfungsi. Dan yang kelima, yaitu pilih teknologi pengendalian yang tepat. Jadi, sudah tersedia beberapa teknologi pengendalian, jadi tinggal menerapkan saja. Jadi, itulah yang harus diketahui oleh petani kita. Karena, kalau tidak menerapkan kelima unsur tadi, jadi akan mengalami kegagalan pengendalian yang diterapkan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, OPT yang akan saya sampaikan yaitu hama utama dan penyakit utama. Hama utamanya yaitu hama penggerek umbi, itu silas formikarius. Ini bisa disebut hama boleng, kemudian hama lanas. Jadi, ini tergantung daerah masing-masing menyebutnya. Jadi, kalau yang umum biasanya penggerek umbi, seperti itu. Nah, hama penggerek umbi ini berkembang di berbagai negara penghasil ubijalar di seluruh dunia. Kemudian, faktor pemicu utama yaitu varitas yang rentan, kemudian umbi biasanya terpapar tanpa pelindung atau mulsa. Dan kemudian, tektus tanah ini juga menentukan, biasanya kalau tanah aluvial ini mudah sekali serangga untuk meletakkan telur di pangkal batang maupun di permukaan tanah, sehingga larva yang terbentuk setelah menetas telur itu, kemudian dia akan menembus umbi yang ada di dalam tanah. Biasanya, serangga tersebut itu meletakkan telurnya pada umur tanaman satu setengah bulan setelah tanam. Jadi, seperti itu, kemudian serangga tersebut ini mencium bahwa di alam itu ada sumber makanan yang tersedia, yaitu biasanya serangga ini menggunakan sensila-sensila ini. Sensila ini adalah biasanya terbentuk di seluruh antena ini. Jadi, cukup banyak sekali. Ini adalah salah satu organ yang digunakan serangga untuk komunikasi dengan lingkungannya. Jadi, kenapa serangga tersebut mampu mendeteksi meskipun jaraknya beberapa kilo dari posisi serangga tersebut, karena dia akan menghirup senyawa metabolit atau metabolit kompon yang ditangkap melalui antena ini oleh indera serangga. Kemudian, dia setelah itu akan meletakkan telurnya pada umur satu setengah bulan. Kemudian, telur akan mentas setelah enam hari. Setelah enam hari tersebut, dia membentuk larva instar satu. Kemudian, larva tersebut langsung penetrasi ke dalam umbi. Jadi, mulai larva instar satu sampai larva instar lima itu menjadi yang harus kita antisipasi. Nah, biasanya larva ini berada di dalam tanah. Nah, itulah yang menyulitkan. Sampai sekarang ini, kalau kita menggunakan pesticida sintetik atau pesticida kimia, itu biasanya kurang berhasil. Karena apa? Karena biasanya yang mati itu hanya serangga-serangga yang imabonya yang seperti gambar di atas ini. Sedangkan atau sementara stadia larva maupun telur yang ada di permukaan tanah atau di pangkal batang ini tetap survive dan tetap hidup sehingga masih tetap kerusakan terjadi. Nah, ini biasanya kehilangan hasilnya itu mampu mencapai 100%. Kenapa seperti itu? Karena dia tadi itu mengandung racun yang menyebabkan kanker hati maupun kanker paru-paru. Nah, enggak bisa lagi. Mail saya di situ, tapi yang di publikasi, aplikasi, kemudian 2023, DSPB. Saya mohon maaf, ini ada trouble ini. Nah, ini saya lanjutkan bahwa ini penyakit sekep yang saya katakan tadi. Jadi, berbentuk bisul-bisul kudis seperti itu. Kemudian, ini biasanya varitas rentan menginfeksi pada pucuk tanaman. Kemudian, infeksi berat ini dapat menurunkan hasil sekitar 40%. Kemudian, biasanya menggunakan pungisida kimia menggunakan mankosep, biasanya. Nah, ini kita bisa menggunakan pesijana batin menggunakan alium sepa. Nah, ini kalau mau mengendalikan suatu jenis hema, itu harus mengetahui hubungan perilaku serangga dengan biar pengendalian tersebut berhasil dengan sempurna. Nah, ini biasanya imago ini, dia datang pada pertanaman, ini pada umur satu setengah bulan seperti yang saya katakan tadi, dia meletakkan telur. Nah, ini adalah telurnya di permukaan tanah maupun pakal batang. Kemudian, telur akan mentas setelah enam hari diletakkan. Kemudian, dia membentuk stadia larva insar 1. Kemudian, dia penetrasi, menggeret umbi. Nah, kenapa dia mampu menggeret? Karena dia mempunyai mandibel atau taring yang cukup keras, sehingga dia mampu menggeret umbi dan hidup di dalam umbi sampai membentuk pupa seperti ini. Jadi, pupa ini terbentuk di dalam umbi. Dan itulah yang menyebabkan kesulitan kalau kita menggunakan aplikasi pesidia kimia. Nah, ini kemudian pupa membentuk imago. Kemudian, imago akan keluar umbi dan terbang. Kemudian, mencari sumber makanan yang ada di luar seperti ini. Nah, ini komponen inovasi teknologi pengendalian hemah penyakit bijalar yang ramah lingkungan. Jadi, ada biopestisida, terutama yang menggunakan cendawan intumopatogin. Ini CEP, ini adalah cendawan intumopatogin. Kemudian, menggunakan mulsa. Kemudian, ada sekveromon dan pesticida nabati. Nah, ini biopestisida yang berasal dari cendawan intumopatogin Biveria Basiana. Ini saya beri nama bebas. Ini sudah ada patentnya, nomor patentnya ini di bawah ini. Kenapa saya beri nama bebas? Ini harapan saya biopestisida ini mampu membebaskan maupun membunuh beberapa jenis serangga, terutama tanaman pangan, hortikultura, maupun sayur-sayuran. Nah, ini biopestisida ini terbentuk dari bahan aktifnya, yaitu ponidia cendawan intumopatogin yang dipormulasi dalam bentuk tepung. Kemudian, ini merupakan cendawan tanah, sehingga bagus sekali untuk mengendalikan hama yang berada di dalam tanah. Contohnya hama penggerek umbi, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, dia toksik pada seluruh fase baik telur, larva, maupun imago. Nah, karena dia mampu membunuh stadia telur, maka dia disebut bersifat ofisidal. Dan ini dipunyai oleh cendawan Bifiria basiana ini karena apa? Karena dia mampu memproduksi senyawa metabolit atau metabolit kompon, terutama toksinnya adalah Oosporin. Dan ini yang tidak dimiliki oleh pesisida kimia. Jadi, ini yang perlu digarisbawahi, Bapak-Ibu semua. Jadi, biopasida ini sangat efektif untuk mengendalikan Hamasilas formitarios. Dan dia bersifat endovid, jadi mampu hidup di dalam jaringan tanaman. Selain itu, juga bersifat dekompos. Jadi, dia mampu merombak bahan serasa-serasa yang menjadi bahan organik. Kemudian, dia bersifat nikoparasit, jadi dia mampu memparasitasi sepora beberapa jenis penyakit obligat, terutama Pakop Sorapacirisi atau RAS, kemudian Poderimildu dan Donimildu. Kemudian, isolat, ini saya peroleh dari hasil eksplorasi pada tahun 2010, kemudian sudah saya lakukan uji efikasi dan Geltek sebanyak enam kali, antara 10 sampai 50 hektare. Kemudian, ini aman terhadap binatang ternak, piaraan, maupun manusia. Dan aplikasi saya anjurkan di tanah karena ini merupakan nama yang ada di tanah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan di atas permukaan tanaman. Jadi, ini mode of action dari sendawan Biveria Basiana. Jadi, sendawan ini mampu penetrasi, membentuk apa, mempunyai enzim kitinase dan protease, kemudian dia masuk ke epidermis, dia akan membentuk blastospor, blastospor ini yang menghasilkan toksin ini, antara beberisin, basianin, basiakredin, kemudian osporin, seperti itu. Setelah membentuk ini, blastospor ini, kemudian dia struktur organ ini karena serangga ini sudah habis, darah hemulinnya sudah habis, maka sendawan akan menembus epidermis, tumbuh, atau mengkolonisasi tubuh serangga di luar tubuh serangga. Kemudian seperti ini koloninya, jadi ini merupakan kumpulan dari konidia maupun struktur organ infektif ini. Kemudian ini mulsa plastik, inovasi yang kedua, kenapa harus mulsa plastik, jadi mulsa plastik ini kalau kena sinar, dia akan memantulkan sinar UV yang ini akan mengacaukan indera serangga. jadi seperti itu, terutama serangga-serangga yang berfungsi sebagai rektor virus. Kemudian efekasi dari mulsa ini, dia mampu menekan bulma, kemudian dia karena ditutup oleh mulsa plastik tersebut, jadi umbi yang terbentuk itu hanya pada pangkal batang, kalau pada umumnya biasanya tidak menggunakan mulsa, jadi umbi itu akan terbentuk di sepanjang sulur tanaman. ini juga sudah saya uji di berbagai lima kebun percobaan, gelteknya dua kali, kemudian ini produk yang dihasilkan akan lebih organik, sehingga ini nilai atau harga jualnya lebih tinggi. Ini adalah mulsa jerami, selain plastik juga ada mulsa jerami, tapi menurut beberapa peneliti sebelumnya, mulsa ini bisa diperoleh yang menggunakan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan pesticida nabati, itu akan mempengaruhi ketertarikan serangga untuk mendatangi tanaman, seperti itu. Tapi biasanya mulsa jerami ini apabila kelembapannya tinggi, ini akan memicu terjadinya infeksi penyakit ini, spasin wabat atas dan penyakit layu. Ini inovasi yang selanjutnya yaitu sekveromon, jadi ini fungsinya untuk memerangkap serangga jantan agar tidak melakukan kawin atau mating dengan serangga petina. Ini biasanya pada setiap hektare ini hanya membutuhkan 20 bok, jadi harganya sekitar 30 ribu per boknya, jadi satu hektare ini hanya membutuhkan 600 ribu. Kemudian biasanya ini yang tertangkap ini tidak hanya silas formicarius tapi ada predator, ada parasitoid seperti itu. Ini menjadi PR bagi saya untuk istilahnya meminimalis bagaimana nanti tidak akan memperangkap predator maupun parasitoid serta serangga penyerbu. Kemudian ini pesidana bati alium cepa dia selain mengandung asetogenin dia juga mengandung meca siri kemudian alisin jadi alisin ini berfungsi sebagai set pengatur tumbuh juga dan tanaman apabila sudah terinfeksi suatu patogen dia nanti cepat melakukan recovery dan beberapa kegiatan yang lalu kita mampu berhasil menekan penyakit spasiolema data-atas ini dengan menggunakan alium cepa ini. Kemudian dia juga mampu menghasilkan saponin sebagai racun perut maupun racun kontak. Ini hasil inovasi yang saya lakukan pengendalian hemat penggerek umbi dilakukan di lahan masam. Ini menggunakan mulsa jerami kemudian yang di bawah ini mulsa imperata silindrika dari dua jenis ini yang paling bagus hasilnya itu adalah yang imperata silindrika karena dia mampu menghasilkan alkaloid laponoid tanin saponin mampu steroid jadi prohitasnya ini sampai 24 ton per hektare nah ini pada lahan yang sama ini kita pada tahun satu tahun setelah itu pada yang kemarin itu 2017 yang ini 2018 ini juga saya improve mulsanya yang awalnya menggunakan ini jerami sama imperata silindrika ini saya improve dengan mulsa plastik karena berdasarkan penelitian sebelumnya mulsa plastik menunjukkan hasil yang signifikan ini perlakuan yang mulsa plastik ini mampu menekan penggara umbi hasilnya jadi sekitar 26 ton per hektare nah ini sebentar Bu Alvi jadi ini menggunakan mulsa plastik menggunakan varitas silbu karena varitas silbu ini rentan terhadap apa penyakit spasi rumah batatas jadi ini saya menggunakan ini saya belum menggunakan aluminium sepa tapi ini hasilnya rata-rata 26 ton per hektare kemudian ini yang menggunakan mulsa plastik di KP kendal payak ini seperti ini kondisinya kalau ini yang kontrol seperti ini umbinya rusak berat seperti ini jadi jangan sampai dimakan karena ini akan menyebabkan penyakit kanker seperti itu nah ini inovasi teknologi pengendalian hemah penggeret tumbis dan penyakit spasi rumah batatas jadi ini yang saya perkenalkan menggunakan musa plastik dan teknologi pengendalian menggunakan bebas tadi bibirabasiana dan sekleromon kemudian aliyong sepa nah ini hasil yang saya peroleh ini musa jerami ini musa plastik ini ada beberapa keunggulan maupun kelebihannya tapi juga mempunyai kelemahannya jadi keunggulan dari musa plastik ini biaya produksinya memang awalnya tinggi pada awal tanam tapi berdasarkan hasil survei ini petani-petani sekarang menanam ubijalar ini menggunakan musa plastik terutama terutama itu bagi ubijalar yang akan diekspor karena negara Jepang dan Korea itu kalau membutuhkan ubijalar ini harus zero paparan pesticida kimia seperti itu jadi ini petani-petani lumajang terutama binaan saya ini sudah menggunakan musa plastik untuk melindungi penggerek umbi kemudian ini keragaan ini yang menggunakan mulsa jerami jadi harus membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sementara yang di bawah ini menggunakan musa plastik jadi kelihatannya bagus sekali tanpa ada istilahnya tidak membutuhkan widing maupun keperas gulut atau pembalikan batang seperti itu nah ini yang saya apa istilahnya itu saya kenalkan di petani binaan saya di lumajang jadi sebelum tanam ini harus direndam dulu steknya menggunakan alum sepa kemudian ini yang mulsa jerami ini harus membutuhkan tenaga kerja tapi kalau yang menggunakan mulsa plastik seperti ini kita minimalis penggunaan tenaga kerjanya seperti itu ada ibu koper mungkong dipercepat saya lebih tapi satu menit lagi ya Pak ini yang monep dari Pak Kapus dulu sebelum Bapak di pusit bang tanan pangan kemudian ini yang menggunakan musa plastik jadi efisien sekali ini sebetulnya dipakai bisa sampai dua sampai tiga kali dan ini profitasnya sampai 40 ton per hektar nah ini panen raya dilakukan oleh Bupati Lumajang Ibu Indah Pak Raiwate kemudian ini setiap tanaman ini mampu menghasilkan 1,250 gram jadi satu tanaman itu mampu mencapai 1,250 gram seperti itu dan ini karena bersifat organik jadi kemarin itu petani-petani mampu men-supply ekspor ke Jepang maupun ke Korea karena pure organik nah ini rencana kegiatan yang akan saya lakukan di tahun 2023 maupun 2024 jadi ada tujuh kegiatan yang pertama yaitu kita pendampingan di Dinas Pertanian Lumajang kemudian yang kedua itu di Dinas Pertanian Kabupaten Terenggalek yang ketiga yaitu di Kabupaten Pasuruan yang ke empat yaitu nanti kita kerjasama dengan PT Bijalar Indonesia yang kelima yaitu di PT Cil Zedang Indonesia Jombang yang ke enam yaitu ini proposal saya masukkan di RIM BED 4 sampai sekarang belum ada pengumuman dan yang ketujuh juga di RIM ekspedisi yang eksplorasi kemudian ini kegiatan yang di Lumajang kita pendampingan petani-petani Bijalar di sini mohon maaf Pak bisa langsung mungkin yang kesimpulan mohon maaf ini karena waktu ini saya simpulkan yang pertama yaitu Bijalan merupakan salah satu komoditas yang kaya antioksidan baik antosuanin maupun bitakarotin sehingga menjadi sumber pangan fungsional sehingga menjadi komoditas ekspor di berbagai negara kemudian salah satu pendala peningkatan produktivitas Bijalar di Indonesia yaitu adanya serangan hama penggeri umbi silas pengkaryus dan penyakit skep dan inovasi teknologi pengendalian hama dan penyakit Bijalar yang ramah lingkungan dapat mengetahankan produktivitas Bijalar di atas 30 ton per hektare kemudian kualitas produk lebih organik sehingga ini harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produk-produk konveksional mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan cara menyeluruh karena keterbatasan patuh saya kiri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Yus pemaparannya yang sangat komprehensif mungkin Bapak Ibu nanti yang tertarik bisa kontak langsung dengan Pak Yus ada di link chat ada alamat untuk apa namanya pemaparan materi kami mohon maaf untuk acara pemaparan berikutnya kami break karena Ibu KOR sudah bergabung dengan kita mohon periksa Panetia apakah Ibu KOR hadir sudah hadir silahkan saya hadir silahkan Bu waktunya untuk memberikan arahan terima kasih maaf ini malah saya menyesip-nyesip sebentar ya karena acara seperti ini kita bisa silaturahim dan juga improve knowledge sama sharing bagaimana kita bisa untuk ke depannya lebih baik terima kasih Pak Yudis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat salat terapi kita semua sekali mohon maaf saya juga bergabung sebentar hanya memberikan apa bukan arahan sebenarnya sedikit yang bagaimana kita kebersamaan ini di Perintu khususnya terkait dengan komoditas yang ada di pusat tanah pangan itu bisa kita maksimalkan risk not-nya tidak hanya juga ke depan dan untuk itu kepada kepala pusat riset tanah pangan terima kasih terima kasih bapak dan juga terima kasih disini dari Universitas Andalas kemudian PT Garuda Food dan juga dari pusat dari setelah pangan sendiri para puliga bapak ibu semuanya peserta webinar di Rastepi seri 9 saya hormati Alhamdulillah Sekolah Rujib Bagiau semuanya ta'ala hari ini semua bisa kumpul hadir di teras TB yang saya di 9 ini dan topik hari ini adalah terutah disampaikan oleh Insiden Moderator Inovasi Teknologi Pemilai Organisme Penganggota Mekan Kacang dan Pemiliran Makhlingkungan karena topik ini sangat mendukung sekali dengan program RISGMA di OR Pertama dan Pangan karena teknologi pendal OPT ini sangat mendukung terkait saat kita juga lepasan haritas unggul dengan turis seperti ini itu saja seperti teknologi yang bisa optimasi produktivitas jelat yang bisa kita capai nah bapak semuanya tidak saja dari OPT ini khususnya untuk yang pacang gak panjang ya dengan pertanyaan ramah lingkungan ini juga dipikirkan subprogram di OR pertanyaan dan pangan yang ada subprogram khusus CRC Jorsi Collaboration dan juga masih kita lanjutkan yang masuk dalam pupuk pesticida dan pangan bagaimana di sini hamah penyakit ini menyarang banyak aneka kacang dan hindi nah di sini pun aneka kacang dan hindi bagi dari penting karena ini bisa menurut juga untuk resifikasi pangan kita saat ini pertama bagaimana kita tidak hanya fokus ke step output tapi untuk memanfaatkan subprogram dan gariput sutra yang bisa menurut ketahanan pangan kita dan juga terbesar tadi sama juga Pak Yusman tadi bagaimana kontribusi dari kacang-kacang atau kemampian bisa juga kesehatan manusia nah kehilangan hasilnya sebenarnya dari PPT ini cukup tinggi juga bisa mencapai 80% dan bisa juga bisa digagak pangan untuk itu pengenal OPT yang selama dilakukan petani juga umumnya masih memanfaatkan misalnya pastis dan kimia untuk itu yang lebih sangat penting karena dengan teknologi yang kini yang mengalami apa ada aspek resistensi kemudian dosis dan juga aplikasinya yang adanya bahan aktif yang dalam SDG tersebut dan juga mungkin banyak pemanfaat yang di lapang itu yang disini terhadapkan pasal COVID nanti yang saat ini sebenarnya penguatan dan pula hidup masyarakat juga penting untuk kesehatan dan seluruh produk yang dikonsumsi oleh manusia harus lebih kita lebih aware kesehatan lebih organik kemudian juga dikonsumsi dan kimia oleh karena itu dalam budidaya tanaman dan kacang dan ini yang bagian yang utama termasuk tadi yang untuk program dikonsumsi panas pembangun pembangun pesticida dalam pembangun OPT harus dimenangkan tidak hanya level yang spesifik masyarakat itu juga level nasional untuk itu pembangun pesticida pembangun OPT menjadi solusi harapannya secara tepat untuk meningkatkan produktivitas yang bernilai ekonomi tinggi nah pesticida ini juga banyak yang seharusnya dari nabati dari mikroba juga beberapa yang bisa menggunakan cendawan antagonis musuh alami yang dapat menjadi opsi untuk diaplikasikan ini juga pesticida ini juga bagian kita masukkan dalam akselerasi program di URPT Dempangan karena kita bagian dari misus penting ya dari selain kesehatan melitungan energi pangan itu penting untuk itu termasuk pesticida pesticida mahlipuan menjadi bagian yang kita prioritaskan untuk itu webinar hari ini saya sangat setuju sekali dan semoga bisa manfaat semangat kelebihan-kelebihan pesticida ini tentu saja selain efekasi tinggi kemudian juga mudah tereraur atau juga tidak mengucapkan resistensi atau resurgensi seperti yang pesticida kimia kemudian mahlipuan dan ketersediaan di alam juga melimpah mudah dan murah untuk itu menjadi harapan kita petani bisa memanfaatkan dan merekulksi masalah secara mandiri dan selain itu juga mungkin dengan lebih tepat guna yang ada bisa diarahkan kesan jadi tentu saja terkait ini kontribusi pusat-pusat riset di bawah dan juga lintas OR sangat diberi untuk kolaborasi dengan universitas dengan universitas seperti yang bisa dilakukan hari ini misalnya dengan universitas Andalas atau PT Garuda Food ini sendiri harapan ke depan untuk jenik collaboration dengan adanya ini harapannya dari Narsu di bidangnya di Pandu Alvia terima kasih sehingga bidang ini sangat Bapak-Ibu dari Narsu sendiri dari para peserta yang memang diharapkan kita selalu improve pengetahuan kita dan mendiskusi sangat produktif dan memaksimumkan kesempatan untuk menimbulkan pengetahuan dan berlanjut ke kolaborasi dengan ide yang sangat inovatif demikian sebutan sekedar dari saya mohon maaf bila ada yang bukan berkenan dan saya mohon maaf juga tidak bisa penuh hari ini rapim dan banyak agenda lain terima kasih Bapak-Ibu salam sehat semuanya salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih KOR atas arahan dan sambutannya baiklah Bapak-Ibu kita lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Profesor Doktor Insinyur Triselia beliau adalah guru besar dari Departemen Proteksi Tanaman Universitas Andalas pada kesempatan pagi ini Bu Profesor Triselia akan menyampaikan materi berjudul Teknologi Pengendalian Hama Kedelai Ramah Lingkungan menggunakan bakteri dan virus entomopatogen Saya bacakan CV beliau sebentar beliau adalah dosen jurusan hama dan penyakit tumbuhan Fakultas Universitas Andalas sejak tahun 1989 melakukan banyak sekali pengalaman penelitiannya mulai dari hama wereng batang coklat kemudian cendawan entomopatogen baik dari berbagai jenis tanaman kemudian juga sudah melakukan banyak sekali pastinya publikasi-publikasi dari hasil-hasil penelitian beliau selanjutnya kepada sebelum narasumber kami ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin melakukan pertanyaan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber bisa memanfaatkan kolom chat Bu Profesor Triselia apakah sudah siap silahkan Bu waktunya 25 menit mulai dari sekarang terima kasih waktu dan layar saya persilahkan terima kasih Bu Alvi bisa dilihat Bapak Ibu bisa Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah puji syukur keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tampil di BRIN jadi mungkin seperti dari Ibu kepala organisasi riset tadi bagaimana kita bisa nanti menjalin kerjasama di BRIN dengan peguruan tinggi ya terima kasih kepada Bapak Ibu terutama kepada kepala organisasi riset pangan kemudian Bapak Yudhis Tira sebagai kepala pusat riset tanam pangan kemudian Ibu Mudaratu Bu Alvi dan Bapak Ibu yang sebagai narasumber serta peserta hari ini jadi disini saya mencoba berbagi sedikit bagaimana kita bisa mengendalikan hama itu berbasis ayati dan kita harapkan itu lebih ramah lingkungan jadi mungkin saya ini kan tadi narasumber pertama Pak Yusmani kebetulan kita juga sudah kerjasama juga mudah-mudahan penelitian BRIN-nya sudah jalan jadi kita sudah kerjasama kita harapkan nanti ke depan lebih banyak lagi nah disini mungkin yang kita angkat adalah bagaimana bisa mengendalikan hama terutama di Kedele itu menggunakan bakteri dan virus yang mungkin dibanding dengan jamur masih ketertinggalan mungkin Pak Yus tadi sudah apa namanya ekspan sekali menggunakan cendawan untuk pengendalian OPT nah disini saya tidak menjelaskan secara umum seperti yang disampaikan oleh Pak Yudistira tadi permasalahan sebetulnya memang Kedele ini termasuk apa ya tanaman yang paling banyak disupai hama makanya kita Sumatera Barat tidak jadi apa ya daerah sentra Kedele kalau dulu tahun-tahun 80-an sampai 90-an sampai 2000 masih ada daerah yang menanam Kedele secara luas itu terutama di daerah Sitium Damas Raya nah sekarang mungkin Kedele kami kalau di Sumatera Barat hanya sebagai tanaman silingan jadi artinya tidak jadi sebagai apa namanya produk utama jadi kalau Sumatera Barat lebih kepada tanaman sayuran atau apa namanya perkebunan kenapa ya kalau kita lihat Kedele mulai sejak awal tanam sampai panen itu akan tidak akan pernah terlepas dari OPT mulai yang menyerang bibit sampai yang menyerang polong jadi saya tidak indikan apa saja OPT saya kira mungkin kita orang praktisi sudah hafal sekali ketika beradapan dengan petani Kedele biaya produksi itu menjadi lebih tinggi karena butuh biaya pengendalian nah sejalan dengan orang makin khawatir dengan penggunaan pesticida yang saya kira sudah sangat berlebihan karena beberapa negara sebagai mampu menerima produk kita itu salah satu syaratnya adalah bagaimana bisa mengurangi atau istilahnya tidak menggunakan pesticida secara sintetis nah apa pengendalian yang bisa kita tawarkan sebetulnya untuk OPT secara umum kita sudah tahu ya saya kira sudah biasa secara kultur teknis mekanis atau paritas tahan atau pesticida ini sudah biasa tapi kembali lagi kalau di tingkat petani masih mengandalkan pesticida yang sintetik yang sifatnya gampang didapat dan lebih mudah diaplikasi nah penggunaan misalnya paritas tahan kita masih kendala karena apa belum banyak paritas yang dihasilkan untuk tahan untuk semua OPT yang ada di Kedeli jadi apa namanya masih sangat terbatas dengan sumber daya hayatinya nah kalau secara mekanis saya kira ini butuh tenaga yang lebih mahal karena untuk mengumpulkan OPT kemudian mengusnahkannya itu butuh tenaga yang ini nah apa ya tenatif bisa jalan dengan topik kita disini adalah bagaimana menghasilkan pengendalian atau pelaksanaan pengendalian yang lebih ramah lingkungan salah satunya adalah menggunakan secara hayati nah kalau kita lihat memang disini memang saya kira sudah tahu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan musuh alami dari OPT nah khusus untuk hama itu banyak musuh alami dari kelompok parasitoid predator dan entomopatogen yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya pengendalian hama yang ada pada tanaman nah ini beberapa kelebihan mungkin saya kira mungkin kita sudah tahu kalau bekerja dengan agen negatif pasti kita harap kelebihan ini yang lebih dominan dibanding dengan kekurangannya yang pertama itu memang secara umum bisa bekerja sendiri kemudian apa namanya dampaknya terhadap makhluk hidup lain kurang kemudian juga bisa kita produksi sendiri seperti yang disampaikan Pak Yus tadi sudah menghasilkan apa ya cendawan yang bisa dijual kemudian salah satunya berapa musuh alami mampu memiliki daya cari yang tinggi terutama dari kelompok parasitoi dan predator dan masih mampu mengendalikan hama ketika hama berada dalam populasi yang sangat rendah dan sampai sekarang memang laporan tentang munculnya resisten hama terhadap musuh alami itu belum belum pernah dilaporkan ya tapi kemungkinan itu ada ketika memang kita melakukan aplikasi agen dayati secara terus-menerus nah namun demikian tentu ada juga ya punya kelemahan karena sifatnya itu memang sangat tergantung kepada ketersediaan inang jadi kalau inangnya tidak ditemukan itu kadang-kadang musuh alami itu bekerjanya sangat kurang kemudian yang kedua adalah hanya stabilis untuk hama tertentu jadi ketika kita bicara dengan penggerik polong misalnya hanya stabilis untuk penggerik polong tapi tidak untuk hama yang lain sehingga perlu kaitan adanya integrasi nah yang paling salah satu kelemahan juga yang mungkin sampai sekarang kenapa petani kita masih apa ya boleh dikatakan tidak mau ya menggunakan kenapa butuh waktu yang lama untuk bisa melakukan pengendalian makanya agen hayati ini memang lebih bagusnya kita aplikasi ketika populasi hama itu berada dalam populasi yang rendah jangan mengaplikasi ketika hama sudah terjadi perledakan jadi sifatnya adalah mencegah sebetulnya kepeningkatan dari hama itu makanya dikatakan butuh waktu yang lama kemudian kita tidak mampu memprediksi walaupun mungkin dari uji laboratorium berhasil tapi ketika kita aplikasi di lapangan belum tentu berhasil kenapa banyak faktor yang berperan di situ terutama faktor lingkungan dan faktor cara manusia di dalam membudidihakan tanamannya kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita mengaplikasi suatu agen hayati kita memang butuh waktu yang cukup banyak kemudian biaya yang cukup banyak jadi mungkin kalau Pak Yus yang bekerja dengan entoma petogen saya kira mungkin sejak kerja di balai itu saya kira sudah meneliti dengan ini jadi butuh waktu puluhan tahun untuk bisa mendapatkan satu jenis cendawan entoma patogen nah ini beberapa musuh alami yang sudah dilakukan untuk kita sebetulnya punya semua mulai dari Ereborus Kothesia Telonomus yang mungkin parasitoi telur yang paling potensial kita gunakan dalam pengendalian hayati nah ini beberapa predator mungkin kalau kita lihat di lapangan kita punya semua di sini jadi punya laba-laba punya kepik predator punya coxinellid jadi kita banyak sekali disini saya mencoba memaparkan salah satu mikroba yang memang punya potensi kita gunakan dan potensi itu bagaimana kita bisa mengexplore lebih lanjut jadi tentu kami harap adalah apa namanya baik dari peguruan tinggi terutama dari balai itu mampu meningkatkan aktivitas nah ini beberapa mikroba jadi tadi ada bakteri cendawan dan virus serta protozoa nah dibanding dengan cendawan itu bakteri sama virus kita masih apa ya terutama di bidang virus ya kita masih terkendala terutama karena memang sarana dan perasaan itu salah satu yang mengambat kemudian para peneliti yang bergerak di bidang satu agen hayati kita masih sangat terbatas jadi kadang-kadang apa ya kalau kami di peguruan tinggi mungkin karena kerjanya banyak jadi bukan hanya meneliti ada mengajar ada mengabdi ada dan lain-lain jadi empat pilar yang harus kami kerjakan sekaligus mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di BRIN mungkin ya yang lebih banyak meneliti jadi kami tentu berharap bagaimana karena apa entomopatogen itu sangat luas sekali jadi artinya apa tidak bisa satu orang mengkap untuk semua entomopatogen karena masing-masing entomopatogen punya keunikan jadi mungkin saya bekerja dengan bakteri dulu di S2 jadi apa namanya kebetulan penelitian dengan bakteri ya kemudian ada juga membantu dosen pemimbing itu almarhum Pak Tegu Santoso yang itu adalah salah satu pakar patologi serangga di bidang apa ya terutama virus dan bakteri nah ini salah satu kita adalah kita tidak bisa concern dengan hanya dengan banyak jenis mikroba nah ini mungkin kalau kita lihat di lapang kita punya semua ya jadi mulai dari cendawan virus bakteri atau nematoda sebetulnya kita Indonesia punya kekayaan alam yang sangat banyak nah mungkin ke depan bagaimana kita bisa mengespor lebih banyak nah disini kita ketika berbicara dengan bakteri sebetulnya secara umum prinsipnya bakteri itu apa saya kira kita sudah tahu semua apa namanya nah yang kelebihan untuk bakteri entoma patogen itu adalah dia kita bisa bagi golongan terutama ada kita sebut dengan bakteri yang membentuk spora dan bakteri non membentuk spora nah sebagian besar bakteri yang banyak dikembangkan itu adalah bakteri yang membentuk spora kenapa bakteri ketika membentuk spora dia punya kemampuan bertahan hidup lebih tinggi dibanding dengan bakteri non endospora nah makanya untuk endospora sendiri ada sifatnya obligat atau fakultatif dan sementara yang banyak kita kembangkan adalah sifatnya fakultatif nah ketika menggunakan bakteri sebagai entoma patogen kita harus ingat bakteri ini kerjanya adalah racun perut jadi artinya apa kita bukan berarti tidak bisa digunakan untuk hama yang apa ya menusup misap tapi lebih efektif ketika hama itu tipe mulutnya adalah menggigit mengunyah jadi memang ada beberapa nanti saya bisa di slide ini saya lihat ini bisa juga digunakan untuk apa namanya hama yang sifatnya menusup mengisap ya misalnya kalau dikedele sejenis kutu daun atau kepik tapi peluang keberhasilan itu sangat kecil makanya ketika menggunakan bakteri ini dibanding dengan cendawan itu cendawan lebih luas kisaran inangnya dibanding dengan bakteri karena sifat secara umum adalah racun perut nah bakteri yang banyak kita gunakan sifatnya adalah yang paling punya peluang kita gunakan terutama di Indonesia adalah sifatnya fakultatif artinya apa kita tidak tergantung kepada inang untuk perbanyakannya sementara kalau obligat kita harus menyediakan inang yang cukup banyak untuk apa namanya memperbanyak bakteri jadi ini salah satu peluang kita nah ini dari kelompok dari fakultatif ini yang paling populer yang kita kembangkan dari kelompok basilus dan seratia nah ini mungkin beberapa spesies yang punya apa ya kita kembangkan memang yang paling familiar itu adalah basilus terinesis kemudian juga sudah kami juga sudah mengembangkan dari kelompok seratia tapi memang dari seratia ini juga harus hati-hati karena ini apa ya awalnya itu adalah sebagai kuman pada manusia jadi kemudian kita juga mengembangkan dari kelompok streptomyces jadi untuk pengendalian beberapa OPT nah ini mungkin sedikit saya ini kan kenapa contoh bakteri yang telah dikembangkan di luar sana dan kita mungkin belum apa ya mudah-mudahan tidak punya sifatnya yang hama baru nah ini sebagai contoh basilus populi jadi dulunya basilus populi tapi sekarang disebut dengan pino basilus populi jadi artinya apa ini adalah sifatnya obligat hanya menyerang dari kumbang popilia japonika nah ini karena saya sampaikan tadi dia harajun perut dia harus masuk dulu ke dalam saluran pencernaan serangga jadi artinya apa di dalam saluran pencernaan spora akan berkecambah kemudian berkembang di dalam saluran pencernaan jadi karena butuh perkembangan dari mikroba ini di dalam saluran pencernaan makanya waktu kematian cukup lama itu sampai 21 hari baru bisa mematikan serangga nah karena sifatnya spesifik ya hanya obligat pada populi ya ya jadi artinya apa kalau kita aplikasi ke hama lain dia tidak akan efektif dan kalau ada predator itu akan lebih aman ya tapi karena waktu kematian lama kemudian butuh serangga inak otomatis produksinya mahal jadi itu salah satu kelemahan dari bakteri nah apa yang kita lihat disini mungkin ini sebagai contoh makanya dikatakan milk disease ini mungkin ada gejala jadi kalau kita melihat apa ya cairan darah serangga jadi kalau mau mencek misalnya pH darah serangga cukup melukai tungkai dari serangga jadi mau mencek kebetulan kita di S2 penelitian ini jadi cukup memotong melukai jadi nanti kalau terinfeksi darah serangga itu bening jadi bukan merah seperti kita jadi kalau dia terinfeksi bakteri yang spesifik itu seperti susu makanya dikatakan milk disease jadi kelihatan seperti susu jadi seluruh hemolim yang ada pada tubuh serangga itu mengandung partikel dari bakteri sehingga nanti serda apa namanya keluar cairan seperti susu dan ini kalau kita lihat di bawah microsoft itu akan kelihatan banyak sekali skora dari bakteri ini nah ini berbeda dengan bacillus rengensis jadi bacillus rengensis mungkin kita sudah familiar sudah banyak produk-produk yang sudah dijual cuma mungkin kembali lagi agen hayati itu apa ya kalau kita lihat di sini lebih spesifik sebetulnya kenapa pengalaman kita bekerja dengan agen hayati walaupun di uji lab itu bagus tapi ketika kita ambil dari ekosistem yang berbeda dari lingkungan inangnya salah satu kelemahannya nanti dia tidak mampu bertahan jadi persistensinya rendah jadi pengalaman mungkin saya bekerja dengan cendawan beperia mungkin ya ketika kita ambil dari tanaman padi yang lebih bagus tapi ketika kita aplikasi ke tanaman kubis dia mampu bertahannya rendah kenapa ekosistem dari perakaran kubis tidak mendukung untuk perkembangan dari mikroba makanya apa walaupun sudah banyak dijual kita punya peluang untuk mencari sendiri jadi ini basilis trungensis artinya apa salah satunya dia punya spora tapi kematian pada serangga itu bukan karena sporanya tapi karena toksinnya kita sebut dengan tubuh paraspora jadi tubuh paraspora itu berbentuk kristal dan ini bisa bekerja kalau masuk ke dalam saluran pencanaan dan pH dari saluran pencanaan itu bersifat basah jadi artinya di atas pH 8 9 sampai 10 jadi kalau pH jadi mungkin jadi kalau kita bicara serangga masing-masing serangga tidak sama pH saluran pencanaannya makanya kenapa muncul misalnya kita pernah menguji membandingkan antara sporok teralitura dengan helikopern armigera itu SL itu lebih tahan dibanding dengan helikopern kenapa pH seluran pencanaan SL lebih basah dibanding dengan pH dari helikopern jadi artinya apa kematian atau istilahnya toksin itu bisa larut jadi untuk bisa bekerja toksin itu harus larut dulu jadi kristal ini mengandung komplek toksin yang cukup besar ukurannya sekitar 128 kilodalton dan itu bisa bekerja kalau toksin itu larut dulu nah yang melarutkan siapa itu adalah enzim yang ada pada seluruh pencanaan jadi makanya prinsipnya adalah kalau dia masih utuh itu toksin tidak bekerja karena toksin ini nanti akan berikatan dengan sistem pencanaan nanti mungkin kita lihat ini kebutuhan dari penelitian kita juga nah untuk bahasi lustrumensis itu kematian lebih cepat makanya kelebihannya kita bisa dalam apa namanya mematikan seringga itu satu jam setelah aplikasi atau 4-5 hari setelah aplikasi ya tergantung kepada konsentrasi makanya ini mungkin yang pernah kita coba ini saya kebetulan penelitian dengan helicoperpa itu gejala kematian dan kematian pada misus juga pernah dilaporkan artinya apa basi lustrumensis ini juga bisa menginfeksi jadi pada prinsipnya adalah bagaimana memang ini kebetulan dicoba apa ya untuk beberapa jenis sama dan itu bisa menginfeksi kalau masuk ke dalam saluran pencana artinya apa spora dan kristal spora jadi yang bekerja itu lebih ke kristalnya jadi kristal ini yang akan larut ke dalam tubuh serangga jadi yang ketiga mungkin adalah mungkin nanti slide berikutnya yang ketiga yang punya peluang kita lakukan adalah seratia nah ini memang seratia ini apa ya agak berbeda jadi kalau kita sebut dengan bakteri merah kenapa dia memiliki pigment berwarna merah yang kita sebut dengan prodifusin jadi penciri dari mikroba ini kalau kita perbanyak di media itu warna koloninya adalah merah nah sebetulnya seratia ini mulai berkembang sekarang karena apa dia punya potensi selain dari pengendali hama dia juga bisa sebagai pengendali patogen jadi kami di di lab apa ya pengendalian haiti di bidang penyakit itu sudah dikembangkan sebagai pengendali penyakit kemudian dia juga berfungsi sebagai PGPR artinya apa penambahan seratia pada tanaman mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jadi dia bisa sebagai biostimulan cuma memang harus hati-hati menggunakan seratia kenapa seratia ini sebetulnya awalnya dilaporkan itu adalah sumber penyakit pada manusia makanya di dalam screening seratia salah satu yang kita lakukan adalah melakukan uji hemolysis jadi kalau nanti terjadi lisis pada sel darah itu tidak layak digunakan karena kemungkinan kita akan termakan tentu akan menjawabkan sakit bagi tubuh kita jadi ada uji keamanan kalau salah satu dari seratia tapi kalau basi lustringesis jauh lebih aman dibanding dengan seratia nah ini seratia kematian itu lebih kepada aktivitas enzim dan kemampuan dia memperbanyak diri jadi bukan toksin berbeda dengan basi lustringesis jadi kalau basi lustringesis ada kemungkinan memperbanyak diri dalam tubuh serangga tapi kematian lebih kepada toksin tapi kalau seratia dua-duanya di samping memperbanyak diri juga menghasilkan toksin jadi toksin itu berupa enzim hidrolitik jadi kalau sistem pencana serangga itu punya kitinase lipase semua akan dilarutkan oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri ini nah ini mungkin beberapa jadi kalau seratia ini salah satunya adalah kita sebut bakteri merah jadi kalau kita infeksikan ke serangga hama itu biasanya juga menunjukkan warna merah dari serangga tersebut nah ini kenapa bisa mati serangga tersebut jadi kalau kita lihat kematian bagi serangga itu ada kita kelompokkan atas tiga kelompok yang pertama itu kita sebut dengan bakterimia yang kedua septicemia yang ketiga adalah toximia jadi kalau bakterimia itu artinya apa kematian pada serangga itu karena bakteri memperbanyak diri jadi kemampuan bakteri memperbanyak diri nah di dalam memperbanyak diri tentu bakteri membutuhkan nutrisi nutrisinya dari mana itu adalah dari inang jadi inang kekurangan nutrisi sehingga nanti itu yang menyebabkan kematian nah yang paling banyak terjadi dengan bakteri yang kita mengobatkan sebagai agenaiti adalah sifatnya septicemia jadi artinya apa di samping memperbanyak diri kita harapkan bakteri itu juga menghasilkan toksin ini yang kita harapkan kenapa kalau hanya memperbanyak diri saja itu banyak faktor nanti kalau apa ya serangga inang punya ketahanan yang lebih itu bisa mengambat perkembang biakan bakteri tapi kalau bakteri bisa menghasilkan toksin nah toksin ini yang bekerja duluan untuk bisa melemahkan sistem pertahanan inang nah yang ketiga adalah kematian ini disebabkan oleh toksin saja nah ini memang beberapa jenis bakteri sangat jarang tapi ada yang memang apa namanya terjadi terutama basilus itu adalah toksin tapi basilus punya kemungkinan berbanyak diri di dalam inang nah ini mungkin saya kembalikan ini nanti hubungannya nanti punya peluang tidak kita gunakan untuk pengendelian OPT Kedeli karena apa di dalam menggunakan agen hayati terutama menggunakan bakteri kita harus tahu seperti bagaimana inang itu bisa mikroba bisa termakan boleh inang artinya mikroba itu bisa masuk ke dalam sistem pencenaan karena ini adalah racun perut jadi kalau racun perut nah peluangnya dimana tentu adalah serangga-serangga yang memiliki tipe mulut menggigit mengunyah jadi ketika serangga menggigit mengunyah itu termakan oleh partikel dari bakteri itu punya peluang untuk masuk jadi nah karena apa target dari bakteri itu adalah saluran pencenaan tengah jadi kalau kita lihat adalah di serangga itu sebetulnya proses bekerja pencenaan itu adalah di midgard jadi saluran pencenaan tengah karena punya sel epithelium yang bisa menyerap merombak makanan yang dia makan dan disinilah target dari si bakteri tersebut nah ketika bakteri ini sampai ke seluruh pencenaan itu artinya apa toksin tersebut bekerja berikatan dengan reseptor nanti akan membentuk pori jadi mungkin hampir sama menyebabkan pelukaan pada seluruh pencenaan kalau kita manusia itu adalah seperti sakit mah jadi kalau luka usus kita otomatis apa namanya itu menyebabkan proses pencenaan menjadi terganggu nah ketika usus luka terjadi aliran nutrisi yang tidak sembang jadi metabolit itu akan keluar masuk hemokul itu tidak bisa diatur sehingga itu yang menyebabkan permeabilitas dari sel menjadi berkurang sehingga nanti kalau terjadi gangguan itu terjadi kelumpuhan pada usus nah kalau usus sudah lumpuh itu ciri khas yang kita bisa lihat adalah serangga akan berhenti makan makanya gejala serangga terinfeksi mikroba itu biasanya akan aktivitas makan akan berkurang nah aktivitas makan berkurang nah serangga mengalami keleparan dan itu yang menyebabkan kematian jadi kematian itu akibat dari kerusakan usus terutama jadi kalau kita manusia kematian juga disebabkan oleh sakit mah yang akut jadi sakit mah akut juga bisa menyebabkan kematian nah ini mungkin dari penelitian kita mungkin ini gambar kiri ini kebetulan saya meneliti dengan helikoper parmigera jadi kita melihat apa namanya histopatologi apa sih yang terjadi di usus serangga itu kenapa sih serangga itu bisa mati karena ketika kita aplikasi dengan basilus trungensis jadi saya alami serangga itu punya namanya membran peritropik jadi membran yang berfungsi untuk melindungi sel-sel yang berperan di dalam penyerapan seluruh nutrisi nah ketika bakteri masuk apa namanya toksin maksud nah toksin itu dilarutkan menjadi molekul yang sangat kecil dia harus merusak dulu membran peritropik nah ini yang kita lihat kalau ini satu hari setel aplikasi artinya apa membran peritropik sudah tidak utuh lagi sudah mulai rusak nah itu misalnya 5 menit lagi oke terima kasih ini mungkin bisa dilihat secara langsung nanti prosesnya itulah yang menjauhkan kematian nah ini kita coba berapa apa namanya konsentrasi yang kita butuhkan untuk bisa mematikan serangga inang nah untuk seratia marsesan ini juga sudah dicoba terhadap beberapa hama terutama di hama kedeli dan helikoperpa nah yang berikutnya mungkin karena ini waktu sangat terbatas yang punya peluang yang kita lakukan adalah virus nah mungkin saya kira mungkin virus kita sudah tahu dia sangat spesifik dia sangat obligat jadi kita tidak orang sudah mencoba sekarang memperbanyak virus tapi tetap harus menggunakan sel inang jadi tidak bisa apa namanya menggunakan media buatan nah ini salah satu juga kelemahan bagaimana memang memanfaatkan agen hayati ini jadi kalau penggolongan seperti apa nah yang paling banyak kita ini kan memanfaatkan adalah dari bakuloh virus ya jadi tapi masih sangat sedikit beberapa peneliti itu masih di bawah 10% kenapa dengan spesifiknya itu biaya perbanyakan mahal karena kita harus menyediakan serangga uji kemudian juga mematikan serangga lama itu sampai ada 20 hari baru kematian kemudian sensitif terhadap UUP dan tapi punya kelebihan itu lebih aman terhadap makhluk hidup lain nah saya kira ini mungkin bisa dilihat nanti karena ini materinya juga di share sama apa peserta jadi pada prinsipnya adalah virus itu kenapa dia spesifik karena apa dia harus antara DNA virus harus connect dengan DNA inangnya karena dia harus membuat replikanya nah asam aminonya dari mana itu berasal dari asam amino inang basahnya dari inang sehingga apa dia tidak bisa menginfeksi semua serangga ketika apa ya sekuen darah asam amino itu tidak apa namanya connect dengan asam amino dari DNA dari si virus itu itu sendiri nah makanya virus hampir sama dengan bakteri dia juga seluruh pencanaan dia pada prinsipnya mikroba ini harus merusak membran peritropik nanti kalau sudah rusak otomatis selesai akan hancur makanya kalau kita lihat serangga yang terinfeksi virus itu biasanya tubuhnya akan hancur dan nanti polihedra akan jatuh dan ini salah satu punya peluang kita nanti kalau kita aplikasi di lapangan cukup mengumpulkan serangga-serangga yang terinfeksi di lapangan nah ini beberapa virus yang sudah dikembangkan jadi untuk virus memang agak spesifik karena penamaannya itu sesuai dengan dari mana kita dapatkan jadi misalnya kita dapatkan dari helikoprol pertama kali helikoprol itu bukan berarti helikoprol saja inangnya tapi itu bisa digunakan juga sebagai pengendali hamalai tapi penamaan itu sesuai dengan dari mana inang pertama kali ditemukan dan sekuen dari kalau kita bicara genetik itu sekuen masing-masing ini akan berbeda nah ini beberapa jadi tergantung kepada polihedranya juga jadi ini konsentrasi yang sudah diuji nah kalau kita lihat dari peredaran di lapangan itu sebetulnya sudah ada tapi kita tidak tahu juga manfaatnya penggunaannya seperti apa itu masih sangat terbatas nah mungkin peluang yang kita harapkan adalah bagaimana kita mengeksplorasi mendapatkan ke depan ini mungkin kami berharap bisa kerjasama dengan brain untuk mendapatkan agen-agen Hayati dari berbagai lokasi dan ini salah satu kita coba dengan Pak Yus agen Hayati kita bandingkan yang dari Jawa Timur dengan Sumatera Barat seperti apa itu kita bisa dapatkan apakah nah khusus untuk virus tentu dari serangga sementara kalau untuk bakteri bisa kita dapatkan dari tanah dan tanaman jadi kita sekarang coba mengeksplor yang sifatnya endopetik karena dari endopetik ini dia juga berperan sebagai penghasil hormon tumbuh nah ini mungkin yang saya garis bawahi aplikasi Agen Hayati terutama untuk bakteri tidak hanya pada hama saja tapi yang kita coba adalah melayui tanaman yang kita sebut dengan induksi ketahanan jadi kita sudah mencoba di laboratorium yaitu bagaimana di aplikasi kebenih nanti kita lihat populasi hama dan dari penelitian itu bisa mengurangi perkembangan populasi hama jadi perannya sebagai inducer jadi penindusi ketahanan jadi makanya kita sebelum tanam itu sebaiknya dilapisi dulu dengan Agen Hayati jadi pada prinsipnya adalah inokulasi nah yang berikutnya juga adalah manipulasi lingkungan bagaimana Agen Hayati ini bisa tersedia di lapangan dalam populasi banyak tentu adalah lingkungan kita bisa kita harapkan bisa meminimalisir penggunaan dari pesisida sintetik nah makanya untuk mendapatkan yang lebih bagus lebih stabil itu tentu kita harapkan adalah memilih melinseleksi bakteri atau virus yang lebih baik artinya untuk ke depan bagaimana teknik ini bisa kita kendalikan dalam bentuk PHT kemudian bagaimana mengesplorasi spesies yang lebih banyak tentunya lebih grulen dengan mungkin salah satunya adalah merancang formulasi yang lebih mudah saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Alfi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat menarik sekali paparan dari Prof. Trizelia mungkin nanti akan menggugah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sekali lagi saya ingatkan para peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat selanjutnya tidak kalah menarik adalah pemaparan pemateri yang ketiga dari praktisi industri agrobis dari PT Garuda mohon sifinya beliau adalah head section R&D dari PT Garuda Ibu Ari Ibu Ari Citra SPMP Pada kesempatan pagi hari ini Ibu Ari akan membawakan materi berjudul Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Utama Kacang Tanah Ramah Lang Kelingkungan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK ini sudah sampai tahap aplikasi apa yang akan disampaikan sedikit kurikulum Vite dari Ibu Ari adalah beliau pendidikannya adalah pemulihaan tanaman dan S1 nya dari Brawijaya kemudian S2 juga dari Universitas Brawijaya di bidangnya pemulihaan bio dan bioteknologi beliau saat ini adalah section head R&D dari PT Garuda Food Putrajaya TBK Bu Ari kami persilahkan untuk menyampaikan materinya selama 25 menit kepada Bu Ari dipersilahkan terima kasih Bapak-Ibu apakah sudah terlihat untuk slide saya baik terima kasih Bapak-Ibu kami dari PT Garuda Food mengucapkan banyak terima kasih kepada BRIN yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit apa untuk yang dilakukan di tempat kami pengalaman mungkin di lapangan untuk komoditas kacang tanah saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Puji Lestari PhD kepada Bapak Dr. Yunistira kepada Bapak Dr. Yusmani kepada Ibu Profesor Trezelia dan Bapak Dr. Yuliantoro Ballyadi dan seluruh peserta webinar kali ini izinkan kami untuk memperkenalkan dari PT Garuda Putri Putra Putri Jaya TP Kacang Tanah yang ramah lingkungan informasi tentang profil perusahaan kami kepada Bapak Ibu sekalian bahwa merek Garuda Food yang berawal dari kacang tanah dan saat ini yang mungkin Bapak Ibu kenal sebagai kacang Garuda saat ini telah berkembang menjadi beberapa beberapa merek yang ada di di pasaran mungkin ada Bapak Ibu mungkin temui ada Garuda ada 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 mungkin seperti itu dari sekilas dari perusahaan kami kemudian untuk farming sendiri untuk di Garuda Put farming sendiri itu berdiri dari tahun 2000 yang diawali dengan kemitraan dengan petani kemudian di 2005 kita melakukan ekspansi penanaman di luar Pulau Jawa yaitu ke Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok dan Sumbawa kemudian di 2010 kami perluas pengembangan di Sulawesi Tengah sampai dengan tepatnya di Morowali kemudian kita bergeser sedikit ke gua pada saat itu dan untuk varietas yang kami gunakan di Garuda Put adalah varietas Garuda Biga yang telah mendapatkan sertifikat PVT serta sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian pada 2002 sedangkan untuk sertifikat PVT nya di 2010 kemudian pengembangan Garuda Biga difokuskan kembali ke Pulau Jawa dengan menirikan kebun inti dari perusahaan serta kemitraan dengan pertanian yang ada di Pulau Jawa kemudian untuk yang kebun riset kami ada di Pati Jawa Tengah selain untuk Garuda Biga kami juga bekerja sama dengan dulu balit kapi sekarang mungkin BRIN Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke BRIN untuk penelitinya kami bekerja sama untuk varietas Garuda 5 yang tahan aplatoksin ini untuk keunggulan kacang tanah kenapa kami memilih kacang tanah memang dari awal kami perusahaan yang historinya memang histori kacang tanah Bapak Ibu dimana kandungan nutrisi dari kacang tanah sendiri kita tahu bahwa lemaknya memang relatif cukup tinggi dengan proteinnya juga cukup tinggi dan karbohidrat mungkin karena karbohidratnya tinggi jadi kita bisa agak kenyang makan kacang tanah Bapak Ibu jadi untuk penyusun lemaknya merupakan lemak tidak jenuh seperti asam oleat serta asam len oleat kemudian untuk kacang tanah sendiri dapat diusahakan dalam agrolimat dan suhu serta curah hujan dan tanah yang tidak terlalu spesifik mungkin untuk ini sekilas untuk syarat tumbuhnya mungkin untuk tanahnya tidak terlalu spesifik untuk pH sendiri kacang tanah bisa tumbuh di di pH 5,5 karena kacang tanah lebih kuat kepada asam daripada kepada basah kemudian untuk suhu udara dan intensitas cahaya sama mungkin untuk tanaman-tanaman yang J3 kemudian untuk curah hujan curah hujan ini bisa dengan pengairan juga bahwa untuk tanaman kacang tanah ini butuh air yang memang relatif sering tidak banyak tetapi sering sedangkan untuk pupuk pupuknya kita menggunakan pupuk makro menggunakan NPKS JAMG serta untuk panen sendiri kami untuk Garuda Biga di musim kemarau di 85 hari setelah tanam kemudian untuk musim hujan kita mundur satu minggu Bapak-Ibu jadi mungkin ini sekilas yang kami kembangkan kami di Garuda put menggunakan sistem mekanisasi serta menggunakan sistem manual untuk di kemitraan dan untuk di kebun riset karena kebunnya kecil hanya 2,5 hektare sedangkan untuk kebun produksi yang 225 hektare kami menggunakan mekanisasi jadi yang kita bahas tentang penyakit dan organisme pengembu tanaman ada tiga faktor penting dimana ada tanaman inang lingkungan serta patogen untuk budidaya ini masuk kepada lingkungan dan kultur teknis yang bisa kita lakukan jadi harapannya dengan kita menyediakan media tanam yang baik tanaman akan menjadi sehat sehingga lebih kuat untuk menghadapi serangan hama dan penyakit mungkin sekilas akan seperti ini kita ada yang manual seperti yang dilakukan oleh petani serta mekanisasi yang dikelola di kebun indi kami kemudian untuk pengairan juga seperti itu pengairan kalau untuk di kemitraan ataupun di kebun disat kita menggunakan sistem Bapak-Ibu namun untuk di kebun ini kita menggunakan di kering 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 selanjutnya disini adalah kering berfungsi untuk pengandalian bulma sekalian pemateri sebelumnya mungkin ada sanitasi dan lain sebagainya ini mungkin salah satu yang menjadi untuk menjadi sanitasi kita di lapangan untuk tidak menjadi tempat transit hama ataupun penyakit yang akan menyerang tanaman inang kemudian untuk pengandalian hama penyakit kami pengandalian hama penyakit itu dilakukan ada standarnya kami masing-masing untuk aplikasi insetisida dan misi masing-masing dua kali kemudian untuk misalnya terjadi sesuatu seperti iklim yang memang kita tidak sama prediksi kadang biasanya kami di musim kemarau kita ada tambahan untuk pengendalian hama karena kacang tanah untuk musim kemarau hama itu umurnya menjadi lebih pendek jadi lebih banyak sehingga kita juga pengendaliannya juga harus lebih intensif kemudian untuk penyakit biasanya kami musim hujan karena kalau kacang tanah sudah memasuki emas seperti ini kemudian masuk ke penyakit-penyakit yang ada di yang sangat mengganggu dalam tanda kutip di di pertanaman kami itu adalah bercak daun dimana bercak daun ini memang sempat kemarin sampai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mohon maaf kelihatannya Bu Ari agak terlempar dari zoom karena kelihatannya informasinya kalau di Garuda sinyalnya kurang bagus mohon bersabar Bapak Ibu sebentar kita tunggu bersama mudah-mudahan Bu Ari bisa segera bergabung kembali sekali lagi mungkin Bapak Ibu tadi dari pemaparan dua pemateri sebelumnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat terima kasih terima kasih mohon maaf apakah saya sudah terhubung kembali ya lanjutkan Mbak Ari kalau kira-kira videonya memberatkan bisa off-camp supaya bisa lebih lancar oh baik-baik terima kasih mohon maaf ini karena dikebun apakah slide saya sudah muncul Ibu slide-nya belum muncul Mbak Ari oh belum muncul ya baik-baik ya ya oke sudah mulai ya silakan saya dilanjutkan baik mohon maaf Bapak Ibu tadi saya sudah sampai di penyakit ya untuk penyakit di kacang tanah itu yang paling banyak adalah berjak daun dan juga karat daun jadi yang terbanyak adalah yang muncul paling banyak di sana adalah yang ELS jadi yang early life sport kemudian untuk karat daun ini biasanya bergandengan Bapak Ibu ketika dia muncul berjak daun maka karat daun pun juga ikut gitu sedangkan untuk selanjutnya adalah sapu setan sapu setan ini kalau orang Jawa bilang disini ada yang bilang itu kacang lanang Bapak Ibu jadi karena tidak tidak menghasilkan polong yang yang bernas gitu jadi untuk penyakit setan sendiri sebenarnya munculnya dikarenakan ada faktor kalau kami dikebun riset karena berdampingan dengan sawah itu biasanya kalau sudah padi itu sudah memanen hamanya jadi berpindah hamanya jadi berpindah kayak orang dan lain sebagainya itu yang bisa menjadi faktor kalau di slide-nya Pak Pak Yusmani informasinya ada orosius argentatus seperti itu nah untuk sapu setan sendiri dia tidak akan mengisi jadi pasti akan menurunkan produksi hasil karena polongnya akan menjadi seperti pancing bisa jadi kalau tanaman sudah mengisi kalau sudah kena sapu setan dia akan hilang polongnya isi polongnya baik selanjutnya yang yang cukup banyak yang ada di kebun adalah ulat geraya produk daerah litura kemudian hamah belalang pernah kami pertanaman di Jepara pada saat itu diserang belalang sampai kami mengumpulkan orang-orang sekitar untuk mengambil belalang yang selanjutnya dimasak dan dijual saking banyaknya hamah belalang waktu itu juga transisi pada musim kemarau kemudian Apis Apis ini memang cukup banyak dan cukup mengganggu dan juga hamah M. Puaska Apis dan M. Puaska ini kayaknya berteman Bapak Ibu jadi dia selalu datang bersama-sama kalau menyerang kajang tanah dan trips terutama trips ini muncul pada saat musim kemarau nah selanjutnya untuk hamah budang hamah budang ini kita memang ada penyimpanan juga sebagai benih kemudian kita harus nyimpan kajang tanah ini untuk keperluan kebun inti dan juga kemitraan jadi bagaimana caranya kita tetap menyediakan benih yang berkualitas untuk teman-teman di lapangan dengan penyimpanan yang lebih baik jadi untuk humigasi dan lain sebagainya serta hamah budang baik untuk yang dilakukan di Garuda Food yang ini kita pernah mencoba dengan si treatment menggunakan citor dimana citor ini merupakan berkait dengan kitosan yang memiliki aktivitas hormon perakaran dan perkembangan dan pengisian biji untuk citor sendiri ini memang direndam jadi kalau untuk manual mungkin bisa digunakan bapak ibu kalau untuk yang mekanisasi seperti yang tadi saya sampaikan mungkin agak kesulitan karena dia sudah ada imbc sehingga kalau ketika masuk alat jarang akan terluka seperti itu dan selama ini kita masih saya juga menghubungi teman-teman yang ada di Balai Penelitian yang menyediakan citor ini untuk bahannya bisa lebih bisa diaplikasi untuk saat ini tetap treatment dengan kimia dimana itu yang tersedia supaya tanamannya dari awal memang sudah terjaga dari gangguan hama penyakit kemudian untuk selanjutnya untuk di insentisida kita menggunakan pesticida hayati kita juga bekerjasama dengan rekanan dari teman-teman yang menyediakan untuk pesticida hayati kita menggunakan bakan metarisium dan berberia masiana serta memang ada beberapa yang digunakan untuk stratomises dan trichoderma dimana kita menggunakan aplikasi ini ada yang aplikasi satu kali yang dilakukan umur 20 HST kemudian aplikasi tiga kali yang dilakukan umur 20 30 dan 40 HST dari hasil pengamatan bahwa penggunaan aplikasi tiga kali itu lebih baik daripada aplikasi satu sekali dan dengan kontrol dimana disini kontrolnya kita menggunakan pesticida kimia Bapak Ibu jadi kita mencoba untuk mulai beralih ke pesticida hayati jika memungkinkan karena pada saat itu kami pernah ada pengalaman di Morowali menggunakan pesticida kimia dan aplikasi menggunakan traktor ketika angin berbalik si operator traktornya jadi keracunan pesticida Bapak Ibu jadi pernah juga dibawa ke puskesmas karena kami tidak menyangka ada angin yang berbalik pada saat itu sudah kita sediakan sudah waktunya oh ini menghadapnya ke sana kalau pagi aplikasi kan biasanya gitu pagi atau sore ternyata tiba-tiba ada angin berbalik dan akhirnya kena ke operatornya sehingga kami mencoba waktu itu menggunakan Beverlya Basiana yang Beverlya Basiana yang kami waktu itu saya sama Profesor Agus Kardinan jadi kita menggunakan hasil dari perbanyakan beliau di Bukor kemudian ini yang kita gunakan untuk selain untuk serangga juga untuk penyakit Bapak Ibu jadi kita painaki di sini itu untuk fungi protektor ini mungkin merek ya bahannya adalah paini basilus polimixa dan basilus amilo kue pasien seterah 50 dan aplikasinya memang 3 kali 4 kali Bapak Ibu untuk aplikasinya 4 kali disini hasilnya adalah penggunaan apa enak fungsi dahayati ini bisa bisa menekan jamur bisa menekan jamur karat dan berjat selanjutnya yang kami coba lagi adalah pastis dan abadi Bapak Ibu dengan menggunakan mimba dan tembakau serta daun perpaya dan daun sirsat dan juga bawang putih ada gadung juga ini untuk pengendalian hama daun mimba yang sudah pernah kita pakai itu memang kurang dapat atau mungkin karena kita memang belum mampu untuk memformulasi dengan baik sehingga memang kami perlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memang concern untuk di pesticida nabadi ini serta biji mimba dari pengalaman biji mimba yang pernah kita pakai itu dari NTB itu lebih toksik istilahnya dibandingkan dengan yang dari Jepara begitu Bapak Ibu selanjutnya ini untuk pesticida nabadi yang untuk penyimpanan karena kami harus menyimpan kacang tanah dalam bentuk gelondong kering kalau leguminose di penyimpanan di luar suhu di luar suhu yang dingin artinya suhu ruang hanya bertahan 3 bulan kami coba menggunakan serai wangi Bapak Ibu dengan dihaluskan ditambah dengan 4 liter air kemudian larutan dari 100 mili diencarkan ke 500 mili dan disemprotkan untuk sekitar 50 kilogram kacang gelondong kering sedangkan sisa ampasnya ini bisa kita gunakan lagi Bapak Ibu jadi tidak perlu dibuang kita pakai dengan 100 gram per sak yang 50 kilo mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk era malingkungan yaitu pemukukan organik rotasi tanaman monitoring serta simitasi dan penggunaan tanaman prehugia dan untuk varietas tahan di sini mungkin kami coba untuk menggunakan varietas toleran atau dengan varietas tahan dengan cara seperti ini untuk mendapatkan tanaman yang tahan atau toleran terhadap bercak daun dan karat daun kami melakukan pengujian molekuler dengan menggunakan SSR untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan informasi mana pras manutfa yang mempunyai ketahanan terhadap bercak daun dan karat daun selanjutnya kita gunakan bektros seperti ini Bapak Ibu sehingga kita merakit varietas tahan untuk dapat mengatasi hawa penyakit selanjutnya ini untuk yang sapu setan Bapak Ibu mungkin sekilas untuk yang sapu setan disini yang saya pernah baca juga untuk ini sapu setan ini kalau kayak orang itu kayak penyakit diabetes jadi ketika tanaman itu mempunyai kadar gula yang tinggi dengan gen SH1 maka dia akan lebih mudah terkena penyakit sapu setan dan ada gen V1 dengan menggunakan RNA interferon jadi misalnya Bapak Ibu dari print yang mungkin pemulia bisa menggunakan kalau untuk menghindari transgenic bisa menggunakan RNA knockdown jadi dimatikan saja si RNA nanti kalau misalnya memang tidak perlu juga tinggal dihidupkan lagi begitu mungkin dari kami Bapak Ibu jadi yang bisa kita lakukan di kebun kami di Baru Davud adalah penggunaan pesticida hayati nabadi serta kita dengan pembentukan varietas tahan ataupun toleran begitu Bapak Ibu dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Ari Citra ternyata Garuda juga sudah memanfaatkan atau menerapkan pakai pengendalian yang ramah lingkungan selanjutnya adalah pemateri yang terakhir dari Bapak Doktor Insinyur Yulianto Baliyadi MS dari Pusat Riset Tanaman Pangan Brin pada kesempatan siang hari ini Bapak Doktor Yuliantoro akan menyampaikan inovasi teknologi pengendalian kopi mild motor virus atau CVMV pada tanaman gedelai Bapak Yuliantoro Baliyadi adalah peneliti ahli utama yang sudah melakukan banyak sekali penelitian penelitian virus nematoda dan nematoda pada berbagai tanaman dan sudah mempublikasikan sedikitnya ada 120 publikasi yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional Pak Yuliantoro sudah siap Bapak kami persilahkan waktu presentasinya adalah 25 menit kepada Pak Yuli dipersilahkan Ijin untuk share screen Bu Silahkan Pak sudah dijadikan host kelihatan ya co-host Oke sudah mulai kelihatan Pak Terima kasih Ibu Alpi Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Saya remati Ibu KOR Ibu Puji Restari Pak Kapus Pak Yudhistira Nugraha kawan-kawan pembicara dan Pak Ibu peserta webinar pada siang hari ini Ijinkan saya menyampaikan pemaparan dengan judul Inovasi Teknologi Pengendalian Coffee Mait Motor Virus atau disingkat CP MMP pada kedelai berkonetasi yang ramah hikunan ini kami kerjakan bersama kawan-kawan Pak Iriyata Yusnawan Ibu Alvin Ayati dan Ibu Ember Yusna Ini penyakit belang samar kacang tungga yang akan kita coba berbagi informasi kemudian kita diskusikan bersama ini adalah faktornya demisiyata maji ini beberapa gejala varian gejala pada daun pada pemukaan ada daun bagian bawah daun kemudian bagaimana polong-polong yang terbentuk untuk menjadi mengecil dan jumlahnya kurang ini yang menyebabkan bahwa penyakit ini penting dan perlu kita waspadai kita upayakan satu strategi pengendaliannya yang memang cukup mengawadurkan kita coba mengenal bahwa virus ini berbentuk batang tersebut ukurannya 650 x 15 nanometer jadi sangat kecil jadi hanya bisa dilihat dengan elektron partikel virus ini berada di mesopil epidemis dan tanaman sak-sakit pada tanaman yang terbiasi CMMP juga akan kita temukan badan-badan intuksi yang menyerupai sikat atau batang sabit di bagian sitoplasma kekerabatan kekerabatan dari isolat dari isolat yang ada Indonesia satu laporan mengatakan bahwa isolat Indonesia itu punya kekerabatan yang terat dengan isolat dari dasil 1 dan ini adalah gen dari CMMP dari Indonesia tapi ada satu laporan berikutnya dari isolat yang diambil dari kedelai paritas argomulio di kota Malang itu kekerabatan dari isolat CMMP itu lebih dekat kepada isolat China ini menandakan bahwa di Indonesia sendiri sudah minimal ada dua atau lebih dari isolat CMMP yang infeksi tanaman-tanaman kedelai yang ada di seluruh Indonesia sedangkan arti ekonominya setelah kita lihat gejalannya kita sudah tahu virus penyebab penyakitnya karena kehilangan hasil kalau tidak dilakukan satu tindakan pengendalian yang terumadai kehilangan hasil bisa mencapai 81% bahkan di Brasilia dan Argentina kehilangan hasil itu bisa mencapai 100% sebagai tambahan di kacang tanah juga mencapai 80% semua ini bergantung kepada strain virus yang menginfeksi paritas kegelai umur dan spadial tanaman saat menginfeksi populasi faktornya sendiri ketersediaan sumber infilum di lapangan kemudian musim tanamnya karena ukuran genome mereka yang lebih kecil virus ini sebenarnya membajak dan memperolong jalur seluler inang untuk memfasilitasi propagasi dirinya sendiri karena virus ini sudah dinyatakan atau dapat dibuktikan dia tertular lewat ini walaupun pada benih-benih yang kegelai yang teribiasi tidak menunjukkan adanya gejala serangan jadi ini akan sangat ke depan itu sangat akan mengkhawatirkan dan mengancam secara produksi aneka kacang lainnya kacang tanah kacang budi dan kacang buncis dan lain-lainnya dimana komoditas komoditas tersebut adalah juga seringkali ditupang-sarikan dengan kedelih oleh petani-petani kita di Indonesia perannya adalah benih yang teribiasi berperan penting dalam peran virus tidak seperti faktor bibis air tabaci kalau dia melalui benih yang teribiasi dapat dibawa ke tempat yang jauh dimana mereka bertindak sebagai sumber pertama untuk penyebaran awal virus di lapangan ini bisa dibuktikan bahwa dari paritas kirili hitam dan paritas kirili kuning itu dapat dibuktikan bahwa insisten dari benih ekribiasi mencapai 86% bahkan pada Anjas Moro itu bisa mencapai 57% argomudial itu mencapai 44,4% walaupun ada beberapa di tamu 1 di tamu 4 gelogogan dan dena itu tidak ditemukan belum dapat ditemukan ada virus yang tertular lewat benih pelitian lanjutan yang lakukan oleh kawan-kawan yang ada di Gogo terhadap Anjas Moro pelitian di rumah kaca kejadian penulangan virus bisa mencapai 75% sedangkan kalau di lapangan itu di Bogor itu juga mencapai 81,3% jadi ini dapat membuktikan bahwa virus ini cukup mengkhawatirkan karena kinerja dari mektok kemudian benda-benda yang tertular oleh virus jangkauan geografi CMMP sangat luas dan telah dikomunitasikan di lebih dari 30 negara yang tersebar di seluruh dunia dan dilaporkan pertama kali di Ghana pada tahun 1973 menyebar Thailand turun ke bawah akhirnya di Indonesia virus ini dilaporkan pada tahun 1984 di tanaman keberi dan kacang tanah mari kita sedikit bicara dengan vektor dari virus ini yaitu kutu kebul atau bibir siata baci jadi ini adalah cukup unik karena dari 25 virus dari kelompok Carla itu 23 itu ditularkan oleh kelompok api didik atau kutu daun jadi hanya dua yang ditularkan oleh bimis siata baci salah satunya adalah CP MMP ini jadi CP MMP hanya ditularkan oleh faktor bimis siata baci dan tidak dapat ditularkan oleh kelompok api didik ini adalah biotipe yang sudah tercatat di dunia di Indonesia di Asia termasuk Indonesia kita yang diidentifikasi adalah biotipe dari yang non B kutu kebun sebagai pekok tunggal CP MMP jadi kalau kita melihat seperti di sini inilah bibir siata baci dalam tanggapan kutus scanning elektronikus dengan stilet yang cukup panjang yang sangat berperang di dalam penyebaran virus karena virus ini ditularkan oleh oleh bimis siata baci secara non-persisten atau tular stilet kita nanti akan lebih banyak penekanannya kepada pemanuatan stilet dari bimis siata baci ini adalah antena yang tadi Pak Ismani juga sedikit sedang menceritakan bagaimana peran dari antena serangga di sini juga bentuk dari antena white clay dengan beberapa sensasi ceritai di kudus Citiya yang artinya sangat berperang dalam kemampuan penciuman dari bimis siata baci sebagai faktor dapat menemukan tanaman-tanaman inangnya namun hal yang cukup mengagetkan sebenarnya kutu kebul tanpa banyak memakan penciumannya untuk menemukan tanaman inang kutu kebul menunjukkan sistem penyuman yang sangat berkurang baik di tingkat metodologis maupun tingkat molekulernya kerusakan pada tanaman kedele jadi secara individu tanpa kehadiran CPMMP itu sendiri kutu kebul sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada tanaman kedele jadi kerusakan langsung adalah karena serangga mengisap cairan daun kemudian melepaskan toksin yang kebul menimbulkan ketidak kesimbangan betabulis pada tanaman melemahkan tanaman melimbulkan gejala klerosis dan varian-varian kerusakan lainnya pada daun kemudian pada polong di belah polong menjadi normal baik pada bentuk maupun sampai dengan bentuk bijinya kerusakan tidak langsung diakibatkan oleh serangan kemudian kemudian adalah adanya molase atau anggur madu di daun yang menjadi media tubuh jawur jelaga atau capnodium spesies ini akan mengurangi kapasitas kutusitis dari tanaman kedele kerusakan serius apabila keduanya kehadiran virus dan faktor itu terjadi bersamaan dan menyerang dan menginfeksi tanaman kedele virus ini ditularkan secara persisten atau tular stilet ini adalah stilet dari baby siapa baci jadi untuk virus-virus tular stilet atau persisten virus-virus itu terkonsentrasi di ujung stilet jadi pada saat proses probing atau mencucuk dan menghisap pada daun itu virus-virus akan dilepaskan dengan sangat cepat sehingga akan mengularkan virus ini ke dalam tanaman yang sehat berbeda dengan virus-virus yang persisten atau yang sirkulatif disini tampak beberapa virus yang sirkulatif itu dia berada di dalam saluran percenaan di dalam saluran stilet dari bensi kata cik itu sudah sebanyak dijelaskan oleh tiga pembicara sebelumnya terima kasih banyak bahwa memang untuk menentukan sebuah tindakan menetapkan strategi pengendalian yang baik monitoring adalah salah satu cara atau awal dari segala pindakan dan perlu kita ketahui saat ini di Indonesia selain biotipe 6B biotipe B yang juga dikenal sebagai biotipe argentipoli merupakan jenis biotipe yang lebih ganas dalam berusaha tanaman dibanding dengan biotipe 6B sudah dilakukan keberadaannya di Indonesia biotipe ini kemampuan berbiaknya dua kali lipat daripada biotipe non-B jadi kita sudah harus mewaspadainya salah satu cara untuk pengawal monitoring dari Indonesia adalah menggunakan perangkap kuning berperkat ini sangat efektif tidak berhasil dan mudah digunakan warna kuning ini adalah warna bunga yang menarik sari dan nektar bergizi yang menjadi daya tarik kenapa faktor-faktor dunia mau datang dan mendekati perangkap-perangkap berwarna kuning ini selain itu warna kuning ini adalah sebenarnya hampir sama dengan warna dari kuncup-kuncik atau tunas-tunas daun tanaman bedeli sehingga mata pasir daripada serangga bibir siria itu akan langsung tertuju dan tertarik untuk datang untuk mendarat dan menjadikan mendarat dan hingga di daun-daun takutkan kedeli ini salah satu penelitian dinamika populasi yang pernah saya lakukan di Provodigo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun 1998 itu ada tiga puncak dari populasi Bemisata Baci yaitu di bulan April di bulan Juli dan bulan Agustus jadi kenapa di musim kemarau populasi Bemisata Baci sangat tinggi dan disini sebenarnya penyakit CPMP itu lebih tinggi dibandingkan dengan di musim penghujan dari data ini kita bisa mengatur pola tanam yang tepat kita menghindari fase kritis tanaman kebeli itu berada atau berhimpitan dengan puncak-puncak populasi dari Bemisata Baci kita berhadapan tidak hanya kepada subjek tunggal jadi kita disini berhadapan dengan satu tanaman yang berinteraksi dengan virusnya kemudian adanya serangga vektor dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kemampuan kita untuk mempelajari dari bagaimana kita menetapkan satu teknik undangan yang lebih efektif walaupun sebetulnya ini tantangan dan bagi seluruh polisi hingga saat ini belum ada rekombinasi khusus yang tersedia untuk pengendalian penyakit CBMMP yang konsisten dan efektif bahkan di dunia yang modern negara-negara industri pun hingga saat ini belum mampu untuk mengendalikan secara mudah tanaman tamuan yang terefeksi oleh virus ini siklus penyakit dari CBM pada budi ada menggunakan jalur utama sebenarnya ini jalur alternatif mungkin ini bisa diambil sendiri nah pengendalian dari CBM adalah ada 5 cara yang paling umum digunakan mengeliminasi sumber-sumber virusnya mengeliminasi dari tanaman-tanaman yang terefeksi virus baik tanaman ina utama maupun tanaman dari tanaman kompetensi lain maupun dari gulma dan ini sangat sulit dilakukan kemudian pengendalian ini yang paling banyak dilakukan walaupun sebenarnya karena ini dilakukan ditulangkan secara non-persisten juga menjadi satu kendala yang harus dihadapi oleh petani di Indonesia yang terakhir adalah apabila tersedia paritas yang tahan baik kepada virus maupun kepada faktornya itu adalah satu teknologi yang terbaik dan ini terus dilakukan oleh baik peliti-peliti di Indonesia para pemuda maupun para pemuda yang ada di luar Indonesia tren terakhir adalah menggunakan proteksi silang ini sebenarnya salah satu metodologi penggunaan elisitor untuk pengendalian virus menggunakan strain virus yang lebih rumah untuk semacam vaksinasi kepada kehadiran dari strain-strain virus yang lebih ganas yang pertama yang kita tadi sudah banyak dikupas oleh Ibu Feselia dan Pak Yusmani itu partojenik pungjahe sebagai komponen PHD hingga saat ini sudah ada 20 spesies dari sendawan dari beberapa ginus yang menyadakan efektif mengendalikan pembisata baji beberapa diantaranya adalah biopiria pasiana metabesium anisopriae isaria pumoso trusius asel somia lekanisium lekanii adalah sendawan yang paling umum dan punya potensi seluruh yang mengendalikan pembisata tabaci keunggulannya adalah sendawan-sendawan ini mampu menginfeksi dan membunuh hampir semua stadia dari vektor bibis tabaci Pak Yuli mohon maaf waktunya 5 menit lagi oke ini adalah patogenitas dari biopirisia ini contoh serangka yang terinfeksi menarik disini adalah keduanya juga merupakan endokin simbion dari tanaman keterbatasnya adalah masalah waktu kemampuan pembunuh kemudian penelitian terkait ini juga kurang kemudian dibandingkan pengenalan-pengenalan menggunakan insektisida atau pesisida kimia berikutnya adalah pengenalan tanaman penghalang dengan harapan karena dia adalah setilet kita harapan vektor akan mencucukan setiletnya pada taman penghalang jadu sehingga nantinya vektor pada saat pada saat vektor masuk tanaman utama dia sudah tercuci atau bebas dari virus yang terakhir adalah penggunaan tanaman utama sudah ada beberapa dilaporkan di India kedeli yang tahan ada dua di petorika ada satu di Indonesia ada dua di Indonesia juga ada satu andai kata ini ada itu akan hemat biaya mudah dan berah penggunaannya sudah setelah penggunaan yang ramah dan berkelanjutan kualitas agamul yang dinyatakan tahan dari ibu serawati di Indonesia ini tidak mudah karena contohnya di tahun 2003 dari 50 genopepi yang diunyi tidak ada satu pun yang tahan kepada virus ini kemudian yang tahan kepada faktornya ada tiga yang sudah dilepas oleh kemenangan pertanian detakus satu detakus dua detakus tiga ini akan sangat membantu di dalam dari penyakit CPMMP itu sendiri sebagian besar para pemulihan itu berfokus kepada salah satu yang menyebabkan mungkin kepadatan trikoma pada tahun dari masing-masing ini contoh contohnya menggunakan insektis danabati dari sekian insektis danabati yang kita coba itu ada dua yaitu biji mahoni dan biji serikaya yang mempunyai efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kontrol air dan inilah populasi BBS danabati pasca aplikasi intensitas botani ini kalau kita menggunakan pengendalian terpadu menggunakan psikograma menggunakan MVP menggunakan dan beberapa tanaman penghalang itu juga sangat efektif atau dapat memiliki indikasi bahwa populasi BBS dapat ditekan pasca aplikasi insektis di lantari lantung jadi memang penggunaan T5 yaitu si halutrin lebih baik dibandingkan dengan pesisien lain yang berubahan aktif yang berbeda trend kompotensi dan tandangan terbaru untuk pengendalian virus satu eksploitasi bakteri dan etnase tanaman untuk penjagaan efeksi virus pada tanaman adalah bidang penelitian yang menantang dan belum dijelajahi agen kekebalan tanaman seperti ninamisin penesulfan dan bukulin itu menguas mekanisme molekuler antivirusnya yang juga belum banyak dikembangkan kita di Indonesia eksploitasi bakteri endosibion molekul caperinin selengah vektor akan mengikat partikal virus ini berhasil dibelayakan namun hasilnya belum dilaporkan kemudian RNA dan ini beberapa contoh kelihatan kegitan pengendalian virus yang ada di dunia saat ini nantinya juga akan kita coba pendekatan pendakan ini di Indonesia seperti misalnya pengembangan dari aplikasi kegebalan agen kegebalan tanaman kemudian pengendalian tanaman terhadap virus ini juga bidang penelitian yang belum menantang dan belum banyak dijelajahi sebagai penutup CPMMP menginfeksi kegele dengan dan tanpa mendidikan gejala pada kautas yang ditanam di Indonesia infeksi CPMMP dan infeksi Bimisata Baci menurunkan hasil kegele penularan lewat faktor Bimisata Baci dan penulis terinfeksi menjadi komponen penting penyebaran CPMMP di lapangan teknologi evolusi kegele bebas CPP ini sangat penting untuk dilakukan program pemulihan kegele perlu dilanjutkan untuk memperoleh partas umbul kegele tahan dan toleran di Bimisata Baci atau CPMMP terima kasih mohon saran dan masukannya terima kasih banyak atas pemaparan dari Bapak Dr. Yuliantoro dan dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Yuliantoro maka berakhirlah sesi yang pertama yaitu pemaparan materi selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua adalah diskusi yang pertama saya akan membaca diskusi diskusi akan kita bagi menjadi dua atau tiga termin nanti tergantung pertanyaan yang masuk ini nanti saya pertanyaan dijawab sesuai dengan urutan yang masuk ya Bapak Ibu dari yang ada di kolom chat kebetulan pertanyaan yang masuk ini sesuai dengan urutan narasumbernya jadi pertanyaan untuk termin yang pertama ini akan dijawab tiga pertanyaan yang pertama untuk Bapak Doktor Yusmani dari Pak Nur Fianto yang kedua adalah pertanyaan untuk Ibu Profesor Trizelia dari Ibu Sri Wahyuni Indiati dan yang pertanyaan yang ketiga nanti untuk Ibu Ari dari Pak Rahmat Budiono Bapak Ibu perlu saya bacakan pertanyaannya atau langsung mau dijawab saya bacakan saja untuk Pak Yus pertama untuk Pak Doktor Yusmani bagaimana pengaruh jenis ubi jalar yang berbeda seperti ubi jalar ungu terhadap ketahanan tanaman terhadap OPT yang kedua ubi jalar cilunggu apa strategi pahitnya sama dengan ubi jalar yang lainnya terus ke yang ketiga untuk pertanyaan organik ubi jalar bagaimana pengaruh karakteristik kualitas tanaman secara organik terhadap OPT ubi jalar itu tiga pertanyaan untuk Pak Yus silahkan dijawab Pak Yus terima kasih Ibu moderator Pak Nur Fianto apakah suara saya sudah terdengar jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jenis ubi jalar yang berbeda yang warna ungu maupun urin terhadap ketahanannya ke OPT jadi sejauh pengalaman saya bahwa semua varitas yang dilepas sekarang ini itu belum ada yang benar-benar katanya yang toleran atau yang tahan sama sekali terhadap OPT terutama Hamasilas jadi seluruh varitas yang saya uji selama ini ini menunjukkan semua terserang oleh Hamasilas tersebut kemudian penyakit skepnya juga hampir semua varitas yang ada di yang ada di Indonesia ini juga semua rentan terhadap patokin tersebut jadi menurut saya baik yang warna ungu kemudian yang porin ini semuanya katakanlah rentan terhadap Hamasilas maupun penyakit skep nah ini sebagai PR bagi teman-teman pemuliha berdasarkan uji pendahuluan saya saya menguji beberapa jenis atau klon yang diberikan dari teman-teman pemuliha ternyata mengindikasikan bahwa kalau klon yang mempunyai latex atau apa istilahnya itu kalau kita membelah umbi nanti itu akan mengeluarkan cairan yang berwarna putih ada yang mengeluarkan cairan yang berwarna agak keruh nah itu dari dua jenis tersebut itu yang paling agak toleran itu adalah yang keruh yang latexnya itu agak kental jadi itulah yang akan istilahnya itu serangga tidak suka apabila menggerek umbi yang mempunyai latex yang agak keruh kemudian agak kental jadi itu menjadi PR teman-teman pemuliha nanti apabila untuk merakit paritas pilihlah calon atau clone yang memiliki latexnya istilahnya itu kental kemudian agak keruh seperti itu kemudian bagaimana bicara Cilembu strategi pengendalian PHT-nya ini hampir sama jadi tidak ada pengecualian tapi menurut menurut saya Cilembu ini lebih rentan terhadap OPT jadi dibandingkan paritas-paritas lain contohnya pada pengembangan Ubi Jalar yang dilakukan di Lumajang kemarin itu 10 hektare sampai 50 hektare itu ternyata paritas Cilembu itu serangannya paling tinggi jadi terhadap terutama hamasilas kemudian penyakit skepnya juga ini intensitasnya sangat tinggi dan ini yang sekarang ini saya juga mendampingi petani-petani tersebut bagaimana caranya mengupayakan bahwa paritas Cilembu tersebut itu bisa diminimalis katakanlah kerugiannya karena selama ini yang diminati oleh mancanegara itu adalah baik Cilembu maupun turunannya dan sekarang ini dipertahap Lumajang itu mengembangkan turunannya yaitu Ubi Madu sehingga Ubi Madu tersebut yang sekarang ini bagaimana memproteksi agar OPT tersebut dapat dihindari dengan mengembangkan pertanian organik yaitu menggunakan biopestisida tadi kemudian digabungkan dengan komponen-komponen lainnya kalau tadi Bu Prof. Trisilia ini beliau adalah senior saya pada waktu di IPB beliau sangat pintar sekali jadi tadi mengatakan bahwa beliau tidak mungkin satu agen itu bisa mengendalikan dengan total yang istilahnya toksistannya tinggi jadi harus digabungkan dengan agen-agen yang lain dan itu pun juga pengendalian terhadap ini valitasi lembu ini harus digabungkan antara pertama yaitu menggunakan cendawan Biberia Basiana kemudian menggunakan mulisa plastik menggunakan sekperomon karena kalau di kata-kata hanya sekperomon saja ternyata serangannya juga masih tinggi harus digabungkan dengan komponen teknologi pengendalian yang lain kemudian yang ketiga yaitu untuk pertanian organik upijalar bagaimana pengaruhnya karakteristik kualitas tanah dan budidaya secara organik jadi pengalaman saya mendampingi petani-petani organik ini terutama yang saya lakukan pertama kali di Lumajang kemarin kita mengembangkan sampai 50 hektare jadi ini ternyata memang pengaruh karakteristik tanah itu mempengaruhi terhadap tes suatu komoditas contohnya kemarin seperti varitas umimadu kalau ditanam di agroklimat yang lain itu akan mempengaruhi tesnya jadi tidak seenak atau sepulen yang dibudirayakan di Lumajang dan mungkin menurut saya ini terkait dengan hubungan karakteristis dari kualitas tanah maupun PH maupun iklimikronya jadi memang sekarang ini terutama untuk cilembu yang dibudidayakan di Lumajang ini menjadi istilahnya itu nominasi yang paling dicari oleh beberapa negara terutama karena dia mempunyai tes yang berbeda dibandingkan dengan cilembu yang ditanamkan ditanam atau dibudayakan di tempat lain seperti di Jawa Barat Jawa Tengah maupun yang lain mungkin itu Bu Alfie yang pertanyaan Pak Nurfianto apa sih Pak Yus selanjutnya kesempatan kedua jawab pertanyaan dari Prof. Fizelia ini kebetulan juga jadi nanti mungkin saya bagi tiga-tiga ini kebetulan juga ada tiga pertanyaan yang pertama dari Pak Nurfianto bagaimana strategi perbanyakan entomopatogen atau agens antagonis di tingkat petani berkaitan dengan eksplorasi teknik perbanyakan dan penyelesaian kelepasan dan penyelesaian kemudian pertanyaan yang kedua berdasarkan pengalaman ibu bagaimana cara meningkatkan efektivitas pandangan hayati baik atau bakteri atau pada tanaman pertanyaan yang kejadian antara bakteri dan virus mana yang lebih mudah dan yang lebih efektif untuk mengendalian sama begitu Bu Profesor Priscilia dipersilahkan untuk menjawab tiga pertanyaan jadi dari pemahaman saya mungkin pertanyaan mungkin hampir mirip kalau saya lihat dari pertanyaan berikutnya jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah bisa diaplikasi di tingkat petani artinya petani tidak membeli apa namanya bahan baku yang disediakan oleh perusahaan pesisida jadi kalau bisa memang kita memberdayakan petani nah sebetulnya beberapa agen hayati ini pada prinsipnya reservoir atau istilahnya kita dapatkan itu pasti di tanah jadi sebetulnya semua agen hayati itu keber apa namanya keberlangsungan hidup itu bertahan di dalam tanah jadi artinya apa untuk petani-petani kedileh kita bisa mengambil di tanah di sekitaran pertanaman kedileh jadi cuma untuk mendapatkan memang kalau berbeda dengan jamur atau cendawan kalau bakteri memang agak spesifik kenapa kita tidak bisa menggunakan bite method kalau cendawan bisa kenapa petani bisa melaksanakan sendiri artinya apa ketika tanah diambil itu ditaruh serangga itu yang terpensi cendawan bisa diaplikasi langsung tapi kalau bakteri memang agak sedikit butuh karena rata-rata itu harus melalui proses pengencaran apalagi terutama untuk basilus trungensis bakteri yang betus poral jadi ketika kita mengambil dari tanah itu harus ada perlakuan dulu panas dengan suhu 80 derajat selama 10 sampai 15 menit itu artinya apa kita sudah menyeleksi bakteri yang kita dapatkan adalah bakteri-bakteri yang punya potensi sebagai agen pengendali hayati jadi mungkin secara sederhana kami juga pernah dengan petani sebetulnya kita bisa menyediakan labor sederhana kalau petani itu punya punya komitmen untuk mengembangkan agen hayati artinya apa labor sederhananya end case kita bikin sederhana seperti kotak biasa kemudian kemudian nanti mereka juga pemanasan bisa menggunakan dandang biasa itu bisa kita lakukan karena untuk bakteri tetap kita lakukan isolasi melalui sistem pengencaran jadi berbeda dengan cendawan itu bisa menggunakan metode menggunakan serangga yang diaplikasi langsung ke tanah nah untuk perbanyakan itu sebetulnya ketika bakteri yang sudah kita dapatkan kita bisa mengapakan limba-limba pertanian jadi kalau kami di labor PH terutama yang bekerja dengan bakteri itu seperti apa limbah air kelapa itu kemarin juga ada teman dengan malah menambahkan cangkang keong emas daging keong emas jadi kalau keong emas itu kan hemah ya pada tanaman padi nah daripada itu jadi masalah keong emas jadi kumpulkan jadi nanti ditumbuh itu ditambahkan ke campuran apa namanya air kelapa ditambah nanti sukrosa dan sebagainya ada penambah bahan lain untuk membantu perbanyakan dari bakteri jadi dari kelompok basilus dan terutama dari basilus pesodomonas dan misalnya seratia jadi itu bisa salah satu apa namanya digunakan oleh petani nah memang kalau untuk bakteri ini sebetulnya kalau perbanyakan menggunakan media cair tentu harapannya adalah packing atau penyimpanannya itu adalah sifatnya yang kedap artinya apa karena kalau tidak kedap udara otomatis nanti mikroba lain akan lebih mudah masuk tentu diharapkan diaplikasi secara langsung tidak disimpan lama kenapa peralatannya kita mungkin secara umum petani tidak punya peralatan untuk bisa proses pengemasan yang maksimal jadi kalau secara sederhana petani bisa memperbaikas sebaiknya langsung di aplikasi ketanaman jadi jangan disimpan lebih lama karena kalau media cair kalau perbanyakan mikroba dengan media cair itu pengemasan harus maksimal artinya tidak apa namanya teknologinya sedikit lebih lebih apa ya dibanding dengan kalau kita memperbanyak di media padat kalau di media padat itu akan sedikit lebih lama disimpan jadi media padat beberapa kita sudah coba juga seperti menggunakan tepung tapioca dicampur dengan ampas tebu juga jadi beberapa limbah pertanian itu dicampurkan ke bahan perbanyakan dari mikroba nah ini juga terkait dengan efektifitasnya itu nah sebetulnya kalau apa ya bakteri itu kita aplikasi pada prinsipnya adalah bagaimana aplikasi itu sebaiknya tidak dilakukan pada terkena cahaya matahari artinya apa sebaiknya kita sarankan itu adalah pada sore hari jadi atau pada pagi hari jadi cuma kalau sore hari peluang dia mapan di tanah atau di tanaman lebih lama dibanding dengan kalau kita aplikasi di pagi hari kenapa kalau pagi hari itu ada kena intensitas cahaya itu akan biasanya akan berkurang persistensinya artinya apa salah satu kelemahan mikroba adalah tidak tahan dengan sinari UP makanya beberapa penelitian itu biasanya akan menambahkan sebagai beberapa sinyawa tertentu sebagai pelindung UP jadi biasanya ada sinyawa-senyawa untuk membantu apa namanya bagaimana mikroba ini bisa terlindung terhadap beberapa faktor lingkungan dan yang paling penting adalah tentu mengurangi penggunaan pesticida jadi artinya apa namanya karena beberapa secara umur pesticida itu pasti berdampak terhadap dan mungkin yang kami sarankan juga adalah tidak menanam apa ya karena ketika mikroba diaplikasi ke tanah kalau tanamannya monokultur ada efek akar tanaman terhadap keberadaan mikroba jadi pengalaman kami itu sedikit menanam refugia di pinggir pertanaman karena dari pengalaman saya cendawan saya aplikasi ke kubis malah berkurang karena akar kubis bisa mematikan dari mikroba tersebut jadi itu mungkin salah satu juga meningkatkan keberadaan sehingga kalau populasinya banyak otomatis efektivitasnya akan sedikit lebih tinggi nah terkait dengan apa kalau berbicara dengan lebih muda atau tidak kalau di tingkat petani mungkin saya sarankan yang tidak yang kita apa namanya teknologi yang tidak mahal sebetulnya virus lebih mudah dibanding dengan bakteri kenapa dari pengalaman penelitian yang telah dilaporkan kalau kita mendapatkan satu ekor larva helikoper parmigera itu sudah mengandung sekitar 10 pakai 9 polihedra jadi kalau bapak ibu petani misalnya mampu mengumpulkan 50 jadi artinya apa penularan virus itu sebetulnya lebih gampang dibanding dengan bakteri jadi pengalaman saya dulu penelitian S2 itu lama itu larva itu cenderung memakan larva yang sakit jadi kalau helikoper parmigera istatiga ada yang sakit ketemu dengan ia sehat itu akan dimakan oleh ia sehat sehingga apa itu transmisi horizontal akan lebih mudah jadi ini berapa menit artinya apa minimal 50 larva yang sakit sampai 200 larva itu sudah bisa efektif mengendalikan hama kedela dalam satu hektare jadi untuk ya itu tingkat petani lebih mudah artinya apa memperbanyak kita ambil larva yang sakit nanti dikasih di gerus atau di blender aja dihancurkan nanti disaring nanti dikasih makanan daun kedela yang disemperokan nanti kasih ke larva yang sehat semua larva akan terbiksi oleh virus itu akan bisa langsung diaplikasi kalau boleh memilih kalau saya kalau di tingkat petani mungkin lebih bagus virus dibanding dengan bakteri karena bakteri petani butuh keahlian untuk bisa memperbanyak mungkin itu untuk tiga pertanyaan mungkin ya Bu Ari terima kasih terima kasih jawabannya mungkin saya harapkan memuaskan bagi penanya karena memang Bu Prof Triselia sudah menjelaskan dengan panjang lebar kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ari ini juga ada tiga pertanyaan dari Pak Rohmat Budiono yang pertama kalau tidak salah koreatas biga yang dikembangkan awalnya adalah varietas lokal asal Kabupaten Bogor pertanyaannya apakah PT Garuda melakukan perbaikan varietas melalui program pemuliaan pertanyaan kedua apakah dapat diceritakan sedikit terkait dengan proses kerjasama mungkin ini Pak Budi tertarik untuk kerjasama dengan Garuda ini kelihatan yang baik bukan Pak Budi Pak Kandar ya maaf terus yang ketiga apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kualitas pesna tetap baik dalam jangka waktu yang relatif panjang mungkin ini yang pengalaman di Garuda silakan Bu Ari untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut baik terima kasih Bu Alvi untuk yang pertama untuk yang masalah varietas Garuda biga itu memang betul Bapak Ishak bahwa Garuda biga itu populasi awalnya adalah dari Kabupaten Bukur kemudian kami bekerjasama dengan peneliti dari BBB Yugen melakukan proses pemulihaan dengan metode seleksi sehingga didapatkan varietas yang lebih baik artinya disini ada ada nilai respon seleksi dari varietas awal sehingga di BPT termasuk varietas turunan esensial jadi memang awalnya dari sana karena informasi juga dari Balai untuk varietas yang BC3 itu lebih banyak di Jawa Barat kemudian untuk yang kerjasama kerjasama itu dengan Pemda Bukur kalau tidak salah pada saat kita sudah merilis ini Garuda biga kita memberikan bantuan kepada melalui dinas pertanian adalah Al-Sintan pada saat itu Al-Sintan untuk tanam untuk tanam di petani jadi Al-Sintannya lebih bisa memudahkan petani di sana kemudian untuk saat ini memang karena kami difokuskan kemitraannya ada di Jawa Tengah Bapak jadi kami memang belum belum ke Jawa Barat untuk kerjasamanya dengan petani lokal kemarin pada saat PPT memang sudah disampaikan oleh Bapak dari BPSB TPH Jawa Barat untuk bagaimana kita bekerjasama dengan petani lokal di Jawa Barat karena kalau untuk di Jawa Barat karena kami penggunaannya harus 1x24 jam untuk diproses di pabrik Bapak Ibu jadi memang kita harus memperhatikan pada waktu panen dan kita pengangkutan ke pabrik akan seperti apa mekanismenya akan seperti itu kayaknya kemarin BPSB TPH sudah ada kontaknya dengan kami kemudian untuk yang semoga jawaban saya cukup memuaskan Bapak untuk selanjutnya untuk Ibu Sri Wahyu pengalaman kami di lapangan itu memang kemarin sama Pak Yusmani juga datang ke sana adalah serangan bercak daun yang memang cukup banyak ini juga karena bukan semata-mata karena bercak daun juga sebenarnya ada juga apa ya ada hama ada sekresi hama dan lain sebagainya mekanismanya seperti itu sehingga bisa menurunkan hasil kemarin sampai dengan sekitar 25-30% hasil kacang basah kami karena memang ada kerusakan pada daun yang dilakukan untuk mengatasi ini kemarin teman-teman mencoba untuk memperbaiki media tanamnya dengan menggunakan trikoderma dan yang hayati yang lainnya untuk perbaikannya kemudian untuk yang hama untuk hama itu kita pernah terjadi itu belalang jadi waktu kami di Jepara itu 10-15% untuk hama belalang sehingga mengurangi luas daun akhirnya kan proses fotosintesisnya juga akan terganggu sehingga akan mengurangi itu dan memang untuk Bavaria Basiana sendiri kami lebih prefer untuk memilih itu karena dia bisa lebih luas untuk pengendaliannya namun di sisi lain untuk lahan-lahan yang kering kita pengairannya harus lebih bagus karena harus menjaga kelembaban bagaimana cendawan patogen serangga ini bisa berkembang dengan baik begitu Bu Sri Wahyuni kemudian untuk yang di PESNAP bagaimana untuk bisa lebih awet saya dulu pernah dengan Profesor Agus Kardinan menggunakan MIMBA untuk PESNAP itu diekstraksi jadi ekstraknya itu jadi keluar seperti minyak seperti itu atau asiri mungkin kalau yang memang berminyak sehingga bisa disimpan lebih lama tetapi kalau memang kayak dari daun dari ini memang agak susah Bapak Ibu jadi memang sekali pakai cuman kalau memang bisa diekstraksi lebih baik sehingga bisa disimpan lebih lama dan dipergunakan pada saat kita memerlukan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Bu Alvi terima kasih Bu Ari mohon izin ini ada satu pertanyaan untuk Pak Yuli sebelum saya masuk ke termin yang kedua untuk pertanyaan ke Bapak Ibu yang pemateri sebelumnya ada pertanyaan untuk Pak Yuliantoro dari Pak Nurfianto bagaimana penelitian dan pengembangan mekanisme induksi ketahanan terhadap virus CPMMV secara molekuler untuk ke depan dapat direkayasa genetik begitu Pak Yuli pertanyaannya mohon bisa dijawab masih di mute Pak Yuli bisa ya mohon maaf terima kasih Pak Nurfianto Mbak Alvi yang ditanyakan di satu kajian yang masih baru di Indonesia kawan-kawan yang sedang mengerjakan ini bekerjasama dari Pakultas Pertanian dan Pakultas Biologi GM dengan Universitas Nagoya di Jepang dengan Profesor yang memang sangat meneku di bidang ini jadi bisa saya sampaikan bahwa memang ini satu inovasi mutahir dari bidang biotitmologi yang sedang digunakan itu untuk pemulihan-pemulihan tanaman tapi penekanan sekarang ini baru pada tanaman-tanaman yang mempunyai nilai-nilai komersial yang tinggi jadi apakah nantinya kalau dikedelih saya pikir ini belum-belum ada tapi peluang tersebut pasti ada jadi jadi ini adalah walaupun dalam dalam perdebatan karena ada juga mengatakan anibu kerusakan genetika tapi teknik ini merupakan teknik baru dalam pemulihan tanaman karena bisa menghasilkan sifat yang baru tanaman yang lebih menguntungkan melalui modifikasi DNA-nya jadi ini merupakan jalan baru dan ini akan terus kita upayakan apalagi di sini Ibu Alpi sebagai salah satu dari Carebis kami ada bekerjasama dengan Mbak Dr. Sedia Utokomo dari UGM mungkin informasi terkait dengan kemanfaatan knock-in protokol untuk percepat dan lebih efisien dari game editing ini bisa kebira-bira oleh dan peluang-peluangnya seperti apa apakah memungkinkan untuk nantinya dikenakan di dalam pemulihan-pemulihan molekuler lainnya itu yang bisa saya sampaikan karena ini memang masih dalam satu hal yang baru bidang yang baru ini juga penekanan baru bagi kawan-kawan pemulihan di PRTP bahwa ada penekanan baru sedang dijalankan ini sebenarnya sebetulnya ini baru ditemukan CRISPRS9 ini pada tahun 2009 ya dimana ini sebenarnya adalah mengaktifasi dari trans dalam sistem imun dari bakteri itu yang bisa disampaikan Pak Mojbiyato mohon maaf jadi untuk terkait dengan pemanfaatan pemulihan Taman BD saya belum memperoleh informasinya tapi kalau ini punya peluang saya pikir tidak ada salahnya nanti kita juga mencoba kawan-kawan pemulihan ini menggunakan sistem yang baru terima kasih terima kasih Pak Yuli mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nufrianto selanjutnya ada kita buka lagi terpin yang kedua ternyata ini masih banyak sekali pertanyaannya kembali lagi untuk Pak Yusmani ini ada pertanyaan dari Ibu Setia Permanasari mohon penjelasan terkait penelitian terkini atau aktual mengenai penggunaan agensi hayati untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman Ubi Jalar baik dari sejenis agensi hayati yang digunakan metodologinya dan efektifitasnya ini bisa dijawab dengan ringkas Pak Yus ya karena untuk mengingat waktunya kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Rohman Budiwamun ada pengalaman petani Ubi Jalar kalau memakai mulsa pertumbuhan Ubinya malah tambah banyak yang keluar dari mulsa jika hal ini benar tentunya sangat merugikan karena rentan terhadap hama dan penyakit mohon penjelasannya dua itu untuk Pak Yus silahkan dijawab terima kasih Ibu moderator yang pertama bukan dari Bapak atau dari Ibu dari Bapak Setia Permana ya kalau tidak salah ya benar jadi bagaimana penelitian terkini tentang pengendalian hama maupun penyakit menggunakan agensi Hayati jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk pengendalian menggunakan agen Hayati itu harus di ada dikombinasi jadi tidak bisa berdiri sendiri tadi tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa saya mohon maaf kalau tadi saya tidak bisa mempersentasikan secara lengkap karena keterbatasan waktu ya jadi kita bisa menggunakan biopestisidanya menggunakan Biveria basiana kemudian dikombinasi dengan mulsa plastik sekveromon dan alium sepa jadi seperti itu itu yang terkini ya kemudian bagaimana ini dari segi metodologinya jadi kalau metodologinya seperti ini jadi kalau ibu atau bapak tidak mempunyai isolat-isolat tersebut jadi bisa istilahnya introduksi atau membeli agen Hayati tersebut dari tempat lain atau dari balai proteksi seperti itu kemudian dikembangkan secara mandiri diperbanyak secara mandiri kemudian ini saya juga istilahnya membina atau melatih beberapa petani yang ada di Jawa Timur terutama yang penggerak Ubi Jalar ini untuk menyediakan istilahnya untuk menyediakan produk-produk yang organik jadi bisa dikembangkan secara mandiri kemudian saya sarankan untuk ditambahkan kitin jadi senyawa kitin nah senyawa kitin tersebut itu bisa diperoleh dari ini kulit kerang ataupun cangkang seperti itu jadi kalau kita biasanya kalau pergi ke rumah makan itu saya biasanya mencari atau apa ya istilahnya itu mengumpulkan itu yang yang biasanya yang apa restoran restoran yang apa menjual ini seafood seperti itu itu saya kumpulkan kemudian itu bisa dipakai untuk meningkatkan efekasi dari agen hati terutama cendawan itu patugin tersebut dalam ini kultivasi atau perbanyakannya seperti itu kemudian metodologi untuk aplikasinya untuk meningkatkan efekasinya jadi aplikasinya harus sore hari kenapa seperti itu karena agen hati terutama cendawan itu rentan terhadap sinar ultraviolet jadi kalau aplikasi pada pagi hari maupun siang hari itu menurut saya prosentase efekasinya sangat rendah sehingga contohnya kalau cendawan itu patugin Beberia Basiana itu setelah kita aplikasikan itu butuh waktu minimal itu 6 jam untuk konidia itu berkecambah jadi kalau aplikasinya pada pagi hari atau siang hari jadi nanti dia akan kena sinar ultraviolet kemudian akan mengalami mati atau lisis seporanya seperti itu jadi aplikasinya harus sore hari kemudian ditambah bahan perekat kemudian aplikasinya juga dilakukan secara berulang kali minimal itu 3 kali aplikasi seperti itu itu yang dari Bapak Setia Permana kemudian dari Pak Rahmat Budiono ini ada pengalaman tetani di jalar kalau memakai mulsa ini pertumbuhan sulurnya ini atau batangnya semakin banyak yang keluar ini memang kenyataannya seperti itu kenapa seperti itu karena biasanya kalau menggunakan mulsa plastik setiap ruas atau buku dari ubi jalar tersebut itu biasanya kalau tidak menggunakan mulsa dia itu bisa menembus tanah tapi kalau menggunakan mulsa plastik maka akar yang terbentuk itu tidak bisa menembus ke tanah sehingga dia akan keluar melampaui mulsa plastik tapi ini hanya membutuhkan tenaga pada waktu itu jadi untuk mengamankan biar tidak terserang hamah dan penyakit jadi ini batangnya ini dibalik untuk mengumpulkan di bagian bulitan bulitan tersebut tapi pengalaman saya di pendampingan di Lumajang kemarin bahwa kalau menggunakan musa plastik itu justru serangan OPT-nya semakin rendah nah kalau menggunakan mulsa jerami itu terutama kalau kelembapannya tinggi curah jahannya tinggi itu justru memicu terjadinya infeksi penyakit skep yang disebabkan oleh spasi luma batapas terutama itu kemudian juga penyakit layu jadi kalau statement yang kedua yang ditanyakan Pak Budi tadi kalau katakanlah tanamannya menjalar itu akan rentan terhadap ini justru menurut saya yang pengalaman saya kemarin kalau menggunakan mulsa plastik ini justru saya sangat minim sekali tanaman tersebut terserang sama penyakit kemarin bahkan menurut evaluasi dari Pak Dr. Yudistira pada waktu beliau jadi kabit PE di pusit tanaman pangan beliau justru terheran kenapa ini perbedaan antara mulsa plastik dengan mulsa jerami dan tanpa mulsa ini sangat signifikan karena dengan menggunakan mulsa plastik itu zero penyakit skepnya bahkan tidak nampak sama sekali jalannya karena memang tidak ada infeksi dari cendawan tersebut itu yang bisa saya sampaikan Bu moderator bahwa kalau penggunaan musa plastik ini menurut saya jauh lebih baik untuk meningkatkan ketahanan tanaman maupun produktivitas ubi jalar yang akan diperoleh dan untuk memperoleh hasil yang lebih organik terima kasih terima kasih Pak Yus selanjutnya ini mungkin yang terakhir bohong maaf Bapak Ibu ini untuk Prof. Trizelia kebetulan banyak sekali pertanyaannya yang pertama dari Ibu Dewi Rupiana kalau di lahan petani bagaimana cara mendapatkan bakteri entomopatogen mungkin seringkat saja karena tadi sudah sempat dijawab juga kemudian yang kedua dari Pak Pausar apa ada bahaya bagi petani saat aplikasi seretia sama bakteri basilus juga kemudian yang ketiga dari Pak Sahri mohon saran untuk formulasi terbaik untuk perbanyakan agensi haliyati agar terjaga keefektifannya saat aplikasi dan kemudian apakah dimungkinkan perbanyakan mandiri tadi juga mungkin sudah dijawab kemudian ini dari happy produk APH dari fitrus jarang di pasaran dan jarang juga dikembangkan selain ukurannya nanoscropis juga sangat sulit untuk mendapatkan kemurniannya oh ini mungkin informasi ya kami biasa memakai APH dari jamur dan bakteri mungkin nanti ibu bisa sedikit memberikan komentar kemudian yang terakhir dari Pak Wahyu ada PPH Lestari Mandiri dari Jember dimanakah kami bisa mendapatkan virus untuk pengembang karena di lab pertanian Jember belum ada katanya Prof mohon bisa dijawab terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya ini mungkin kita sedang berbagi saja ya jadi sebetulnya dari beberapa pertanyaan tadi mungkin kalau mendapatkan bakteri sama virus saya jawab tadi sudah jadi kalau bakteri bisa kita dapatkan dari tanah atau kami sekarang juga mendapatkan dari tanaman jadi kita sebut dengan endopit jadi tidak hanya di tanah tapi kalau virus otomatis itu harus dari selangga yang terinfeksi nah memang cara mendapatkan ya yang saya sampaikan tadi kalau bakteri mau harus menggunakan metode pengincaran jadi memang kalau dikat petani agak susah kita mainikan mungkin yang bisa kita lakukan ke petani adalah memberikan biangnya kalau bagi kami istilahnya starternya ya jadi bukan mereka pekerja awal karena nanti kesalahan di dalam spesies yang diberikan itu juga berkibar fatal karena seperti yang saya sampaikan tadi seratia itu juga harus hati-hati karena apa seratia itu sebetulnya opportunistik bakteri bakteri yang punya peluang ketika meninfeksi inang dalam kondisi lemah jadi sebetulnya seratia itu karena perlu hati-hati dibanding dengan basilus rengesis kalau basilus rengesis memang belum dilaporkan itu patogen pada manusia tapi kalau seratia awalnya ditemukan adalah patogen manusia makanya kalau kami untuk mengembangkan seratia itu harus ada uji hemolysis jadi kalau seratianya mampu me-hemolysis sel darah itu kita tidak kembangkan itu salah satu karena uji di dalam menggunakan mikroba tidak ada jaminan juga mikroba itu aman terhadap semua makrohidup jadi mungkin bapak yang bertanya tadi masalah seratia ini mungkin perlu hati-hati seratia apa yang terpikir makanya untuk bakteri memang sebaiknya bakterinya itu sudah terseleksi oleh laboratorium baru bisa dibutuhkan ke petani nah perbanyakan masalah tadi saya sampaikan itu bisa menggunakan limbah jadi kalau secara ini mungkin juga kaitannya dengan formulasi sebetulnya mau formulasi cair kelebihan dan keuntungan nah jadi segi persistensi memang padat sedikit lebih bagus kenapa dia akan terlindung oleh apa namanya bahan bapak ya kalau cair itu biasanya akan lebih mudah terdegradasi jadi formulasi apa yang dipilih itu memang tergantung kepada mikroba kenapa secara formulasi dipilih itu memang harus ditentukan oleh mikroba yang dipormulasi harus stabil itu bisa dicik kembali nanti setelah dipormula kemudian mudah diaplikasi kalau padat bisa makanya sekarang ini kita mikroba ini lebih ketanamannya yang kita aplikasi jadi melewi seed pot artinya pelapisan ini jadi itu yang kami coba kerjakan jadi kalau saya dengan tanaman padi karena mohon maaf ini kedele di sumber tidak ini jadi kita dengan padi tomat dan jagung itu dengan seed pot sedikit lebih mampu meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit kemudian ini juga terkait dengan ketersediaan agen ayati jadi memang kalau virus ini mohon maaf ya karena dilapor kami memang tidak mengembangkan virus karena dari pengalaman saya waktu saya baru pulang S3 jadi kebetulan dilapor mungkin Pak Yus juga tahu dilapor patologi itu juga ada mengembangkan virus itu saya membawa apa ya apa ya semacam bahan dari labor jadi sampai di labor kita itu penularannya sangat cepat jadi artinya apa kalau virus memang kita belum mengembangkan secara ini karena mudah menular ke serangga-serangga sehat yang ada di laboratorium karena serana kita masih sangat terbatas jadi memang kalau di mungkin saya kira untuk mendapatkan mungkin bisa ditanya ke IPB karena di IPB juga ada ahli virus kalau tidak salah Pak Ruli kalau tidak salah itu yang berkaitan itu mungkin bisa tapi sebetulnya kita bisa mulai dari awal jadi karena virus itu spesifik jadi penamaan sesuai dengan nama serangga inangnya jadi kalau kita dapat SL ya itu bisa SL yang rata-rata yang banyak di lapangan itu adalah dari kerompok bakulopiride sementara kerompok lain misalnya entomopirus segala macam itu jarang kita temukan iridio viride juga seperti apa nama granulosus virus CPV itu jarang kita temukan jadi mungkin kalau dapat inokulumnya mungkin kalau lapor kami belum menyediakan karena memang mohon maaf kita serana kita untuk mencegah penularan ke serangga karena di lapor yang sama meriring serangga juga jadi kalau ada satu interveksi itu biasa satu lapor mati serangganya jadi itu salah satu kenapa kita tidak mengerti mungkin itu jadi apa namanya nah memang saya bilang ilmu itu berkembangkan juga tergantung ahlinya jadi dari awal saya sampaikan kita untuk bisa bekerja semua mikroba entomopatogen memang sangat terbatas jadi mungkin ke depan yang kita harapkan adalah dari brain ada yang bergerak di bidang khusus virus entomopatogen itu yang kita harapkan kita bisa kerjasama untuk karena seperti tadi kita tidak bisa melihat di bawah mikrosumnya harus elektron struktural partikel seperti apa tapi dengan bantuan genetik sebetulnya kita bisa membantu untuk sekuen DNA apa spesies virusnya jadi itu yang kita coba sekarang untuk jamur atau bakteri jadi minimal dari sekuen DNA kita tahu spesiesnya apa itu mungkin secara umum apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab terima kasih Bu Alfi terima kasih terima kasih Bapak Ibu Narasumber yang dan para peserta atas pemaparan dan diskusinya yang sangat seru ya Bapak Ibu mohon maaf ini terpaksa saya hentikan karena waktunya sudah pukul 11 lebih 59 saya selaku moderator mohon maaf jika dalam membawakan tadi apa namanya pembawakan sesi ini ada banyak kekurangan Insya Allah para narasumber terbuka untuk diskusi nanti Bapak Ibu bisa melihat powerpoint atau materi yang disampaikan itu juga ada nomor kontaknya silahkan berdiskusi lebih lanjut mungkin juga nanti ada kolaborasi-kolaborasi yang akan terjalin begitu terakhir saya mohon maaf saya kembalikan kepada Mbak MC terima kasih kepada Ibu Alfie Inayati yang telah memandu sesi pemahaman dan diskusi yang sangat menarik dan kepada seluruh narasumber kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan baik Bapak dan Ibu sebagai bentuk apresiasi kepada para narasumber dan moderator kami akan memberikan sertifikat yang akan ditampilkan di layar oleh Panitia kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Yusmane MSI pada Profesor Dr. Insinyur Trijelia MSI pada Ibu Ari Citra Dewi SPMP pada Dr. Insinyur Yulian Toro Baliyadi MS dan kepada Dr. Alfie Inayati SPMP sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator pada hari ini baik Bapak Ibu hadirin serta kawan BRIN yang berbahagia kita telah sampai di penghujung acara terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar Teras TP serius ke-9 hari ini hingga selesai kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh Panitia di kolom chat saya selaku MC mewakili Panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung sampai jumpa lagi pada Teras TP berikutnya dengan tema yang berbeda izinkan saya menutup dengan pantun pohon kelapa sungguh tingginya di atas rumah jatuh buahnya sampai jumpa di Teras TP selanjutnya dengan tema tak kalah menariknya terima kasih Bapak Ibu kami pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati